Dan nanti mungkin apa yang akan saya ceritakan ini bukan basa-basi lah ibaratnya, tapi semua itu adalah fakta yang pernah saya lalui. Terus misalkan teman-teman belum tahu tentang saya, mungkin saya bisa share screen teman-teman dari sang juara? Oh iya, sebentar, nggak bisa. Silahkan. Oke, ini biar ada tampilannya aja sih. Oke ya, ini sedikit tentang saya teman-teman. Jadi nama saya Reza Aulia Akbar, saya lulus S1 itu adalah tahun 2020 di teknik industri, kemudian saya lanjut sekarang double degree di ITS dan Taiwan. Jadi nanti insya Allah saya berangkat ke Taiwan di bulan September. Saya juga CEO dari Science Center Indonesia, mungkin yang kalian belum tahu bisa cek aja ya di IG kami di AdScience Center Hunter. Terus di tahun lalu, saya dari Science Center ini akhirnya memutuskan untuk membuat perusahaan. Jadi saya punya perusahaan sendiri namanya PT Research Prestasi Indonesia. Dan perusahaan ini saya menjabat sebagai komisaris utama. Jadi lulus S1 karena teknik industri, jadi sekalian buat perusahaan yang berhubungan dengan industri. Untuk pengalamannya sendiri, teman-teman yang mungkin suka dunia karya tulis ilmiah ataupun penelitian, dan saya rasa nantinya kalian yang sebagai mahasiswa nantinya itu pasti akan merasakan namanya karya tulis ilmiah. Karena kita skripsi juga namanya KTI. Saya pernah menaik 60 prestasi dan penghargaan di bidang tersebut, termasuk di bidang research dan inovasi produk. Karena bidang saya adalah teknik. Dan saya punya 43 karya research. Kalau teman-teman mau lihat, bisa juga di link in saya nanti ngecek apa aja karyanya. Dan dari 14 bidang research yang berbeda. Itu saya pernah nyoba karena, kalau saya kan dari industrial engineers ya. Jadi saya itu belajarnya benar-benar cukup luas. Teknik dipelajari, sosial dipelajari, IPA juga iya. Jadi tekniknya dapat, sosial dapat, IPA-nya dapat. Saya juga adalah mahasiswa berprestasi, second outstanding student of ITS di tahun 2019. Saya juga pernah dapat Nobel, teman-teman, sebagai peneliti muda berprestasi DIY. Itu ketika saya SMP satu kali dan SMA saya dua kali. Kalau untuk mahasiswa, itu sebenarnya ada penghargaannya. Cuman kuliahnya harus di Jogja. Nah kebetulan kan saya hijarnya ke Surabaya, ke ITS. Jadi akhirnya ini enggak bisa gitu. Ada penghargaannya kalau di Jogja. Saya juga pernah dapat peneliti muda terbaik di bidang transportasi tingkat nasional. Yang diberikan langsung oleh, ini ya. Kalau teman-teman tahu, menhub kita Pak Budi Karyasumadi. Jadi itu sekilas terkait dengan pengenalan saya. Terus saya akan lanjutkan terkait dengan suasana di ITS ya. Jujur, dulu saya itu kan dari Jogja. Mungkin kalian paham lah ya, kalau di Jogja itu yang kampus yang paling ternama ya pasti UGM gitu kan ya. Sama gitu, orang tua saya juga iya. Tapi ketika itu, saya memang ada dua target. Saya pengen ke UGM sama ke ITB. Dan dari kelas dua, saya pengen naik teknik industri. Jadi saya tuh udah punya keinginan teknik industri itu sejak kelas, apa namanya, kelas dua SMA. Memang udah kekeh di awal, kayak gitu ya. Nah terus, seiring berjalanan waktu, kan saya penelitian nih ya. Saya riset di tempat-tempat, karena kan saya dulu memulai riset itu sejak masih kecil banget. Masih, katakanlah masih SD lah ya. SD itu mulai, terus kok ngeliat ada salah satu momen saya sendiri ke UGM gitu. Terus ternyata kok, oh gedungnya kayak gini, fasilitasnya kayak gini. Nah terus pernah ikut kompetisi di ITS. Terus saya lihat, wah kok ternyata lebih bagus di sini gitu kan. Materi-materinya kok unik gitu. Akhirnya dari situlah, karena saya ikut kompetisi di teknik industri, akhirnya saya memutuskan untuk salah satu memilih di senam PTN saya itu adalah teknik industri ketika itu. Di ITS ya. Nah, teman-teman semuanya, ITS itu sangat berbeda menurut saya. Kalau dari pengalaman saya sendiri, dengan melihat teman-teman sekarang yang saya pernah ketemui gitu ya, sebenarnya bukan masalah kampus sih kalau saya melihat. Tapi masalah kita sendiri. Karena kampusnya itu apapun, itu sama aja. Dan saya masih ingat betul ketika guru BK saya bilang, kalau misalkan kamu, Reza ke ITB, itu ibarat sebuah kolam ikan, ikannya udah gede-gede. Jadi saingan, saya kan berarti kolam yang gak apa, ikannya gak terlalu gede ya, tapi orang-orang di dalamnya itu udah gede-gede semua tuh ikannya. Jadi ketika kita bersaing mencari makanan yang dikasih pakan oleh pemiliknya, itu paling saya cuma dapat sedikit. Dan kolamnya udah keruh, jadi udah penuh banget. Jadi untuk kita berkembang itu agak sempit. Nah, tapi di ITS, itu kebetulan SMA saya itu jarang yang masuk ke ITS. Paling ya mungkin setahun cuma dua, cuma tiga gitu. Jadi termasuk yang kecil, karena memang kebanyakan di UKM. Dari situlah, tadi kolam itu di ITS itu kolamnya besar. Dan kolamnya besar, terus saya dianggap adalah salah satu ikan yang besar, kemudian masih luas. Jadi kalau mau dikasih pakan itu, kita pakan bisa cepat gede, pakannya juga banyak. Dan itu yang saya buktikan, teman-teman. Karena ITS itu terkenal dengan kolaboratifnya. Yang saya salut itu, termasuk di industri saya, di kampus saya, itu benar-benar solid. Bahkan kita sangat diapresiasi gitu. Kita kompetisi dibayariful oleh ITS. Juara diapresiasi gitu kan ya. Untuk tempat berkembang, fasilitas juga sangat banyak. Dan ini saya, ibaratnya netral gitu. Tapi saya jujur, saya menyatakan apa adanya, selama saya kompetisi sebanyak hingga 20 karya, semua itu didukung oleh ITS. Nah, itu yang luar biasa dari ITS. Kalau spot-spot yang paling unik, sebenarnya tempat-tempat ini sekarang udah banyak yang unik sih. Kemarin terakhir, akhir tahun saya kesana, itu udah mulai banyak pengembangan gitu ya. Tapi kalau saya sih favorit ya di kampus saya sendiri ya, di TI. Karena TI itu kan gedungnya baru, itu pas saya masuk itu pas baru-barunya. Dan itu menurut saya banyak hal yang paling seru sih. Nah, yang paling berkesan itu di lab. Karena di lab itu kan tempat kita paling ya, pasti hampir setengah hidup selama mahasiswa itu di laboratorium, teman-teman. Makanya itu sih yang beberapa hal yang bisa ini saya sampaikan. Nanti kalau misalkan mau dilanjut pertanyaan, silakan. Terima kasih Kak Reza jawabannya. Sedikit tentang kampus ITS. Oke, sebelumnya ini sudah ada pembicara kedua kita. Kayak datang, memang seharusnya tadi kami sampa di awal, tapi memang ada sedikit ya, sedikit kendala. Jadi memang tadi belum bisa hadir di awal. Jadi selain ada Kak Reza pagi ini, pagi ini kita juga akan sharing-sharing dengan Kak Tamara dari Fakultas Kedokteran Universitas Air Langga. Selamat pagi Kak Tamara. Halo, selamat pagi. Maaf ya, saya tadi masuknya telat karena ada gangguan koneksi di sini. Baik, tidak apa-apa. Gimana kabarnya Kak Tamara? Sehat? Baik, baik. Sehat. Baik, oke. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu Kak Tamara juga. Tadi saya sudah masuk ke pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya sesi talk show pagi ini adalah, nanti sistemnya saya akan memberikan satu pertanyaan, kemudian pertama akan dijawab oleh Kak Reza. Jadi dari sisi ITS, gitu. Dari sisi kampus kandienik. Kemudian yang kedua dari Kak Tamara. Bisa menjawab dari sisi kampus kedokteran atau UNER, begitu ya. Jadi seperti itu. Tadi satu pertanyaan sudah dijawab oleh Kak Reza. Jadi pertanyaan pertama saya adalah mengenai lingkungan kampus di ITS atau UNER. Tadi sudah dijelaskan tentang kampus ITS. Mungkin dari Kak Tamara setelah ini bisa menjawab, bagaimana sih lingkungan kampus di UNER, begitu. Mungkin di awal juga bisa dimulai dengan perkenalan singkat dulu dari Kak Tamara ke teman-teman yang ada di sini, begitu. Silakan Kak Tamara. Baik, jadi halo teman-teman semua. Selamat pagi. Ini nampaknya semua pada antusias ya untuk ikut acara talk show ini. Jadi perkenalkan dulu. Nama saya Tamara Audrey Galarusman, Sardana Kedokteran. Saat ini sedang menjalani masa koas di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga untuk Rumah Sakit Umum Dokter Stomo dan Rumah Sakit Umum Universitas Erlangga Surabaya. Saya lagi nunggu untuk ujian kompetensi dokter. Jadi kalau semua berjalan lancar, sekitar bulan Mei nanti saya sudah ganti gelar. Ini nanti sharing-sharing aja. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin dari kakak moderator dan dari teman-teman, nanti bisa disampaikan. Semoga saya bisa jawab ya. Itu aja sih kak. Thank you. Oke kakak Tamara. Terima kasih perkenalan singkatnya nih. Tadi sudah dijawab nih pertanyaan pertama saya tentang gimana kampus ITS oleh kak Reza. Jadi kak Reza menjelaskan bahwa di ITS. Kenapa kak Reza dulu pilih ITS juga? Walaupun sebenarnya kak Reza dari UGM. Eh dari UGM. Dari Jogja yang notabene kampus UGM di sana terkenal. Jadi kak Reza kenapa nih pilihnya ke ITS dan memang akhirnya kak Reza menjelaskan juga bahwa apa sih topnya ITS tuh kenapa kak Reza akhirnya benar-benar yakin untuk milik ITS dan sekarang memang kak Reza bangga juga jadi mahasiswa ITS gitu ya. Mungkin kak Tamara bisa jelaskan kenapa nih kak Tamara pilih UNER dan masih juga mungkin sekarang kelebihannya UNER nih apa yang kak Tamara rasakan. Silahkan kak. Oke terima kasih pertanyaannya kak. Jadi waktu dulu tahun 2015 ya waktu saya baru SMA itu saya kan memang waktu itu cari-cari kampus ya dan waktu itu saya berpikirnya cuma cari kampus yang memang dia punya target ke depan itu jelas targetnya seperti apa dan progres ke sana bagaimana gitu. Nah waktu tahun 2015 itu seingat saya kampus UNER itu sedang gencar-gencarnya untuk mengejar peringkat di World Class University atau WGU yang sampai sekarang itu memang lagi dicanangkan sekali ya di UNER dan pada waktu itu saya juga cari memang kampus fakultas dokteran di Surabaya di daerah tempat tinggal saya gitu ya. Emang dekat sama tempat tinggal saya dan juga tanya-tanya ke kak kelas sebelumnya gitu. Jadi kira-kira di fakultas dokteran UNER itu seperti apa gitu. Jadi mungkin pertimbangannya agak beda ya dengan Kak Reza yang memang mengincar ITS gitu ya. padahal asalnya dari asalnya dari job biasa. Saya waktu itu mikirnya pinginnya di dekat rumah terus juga kampusnya memang kampus yang mereka punya progres baik ke depan gitu dan waktu itu yang saya lihat yang paling potensial adalah fakultas dokteran UNER. Jadi ya waktu itu saya yang ada di pikiran saya hanya saya pingin masuk FKUNER gak tau gimana caranya gitu. Jadi waktu itu pilihan pertama SNMPTN saya adalah FKUNER gitu. Nah pilihan keduanya waktu itu waktu SNMPTN saya pilihnya fakultas dokteran lain di kota saya waktu itu sekolah. Kota saya waktu itu di Semarang. Dan kalau misalkan katanya kan dulu dengernya kalau misalkan SNMPTN daftarnya di dua-duanya universitas yang cukup ya cukup populer cukup ada di 10 peringkat teratas di fakultas dokteran kan katanya yang pilihan kedua kayak gak akan masuk kan. Jadi kayak memang saya sekedar isi di situ sebagai formalitas dan kayak akhirnya saya cuma mikir saya akan keterima di pilihan pertama. Dan ternyata ya puji tahan keterima. Jadi itu sih mungkin pertimbangan saya. Kenapa sih saya pilih kampus UNER? Oke kata Mara. Wah pertimbangannya beda nih sama Kak Reza ya tadi. Gak apa-apa. Memang apa ya? Pertimbangan tiap orang tuh beda-beda adik-adik. Nah disini adik-adik juga bisa lihat nih. Sebenarnya tapi semua emang kembali ya ke diri. Karena intinya nanti yang menjalani juga kalian sendiri begitu ya. Jadi bukan karena ah saya mau ikut-ikut ini. Ah saya mau ikut alasannya Kak Reza. Tapi nanti gak bisa mempertanggung jawabkan juga. Kayak gitu ya. Oke. Nah sebelumnya saya sampaikan juga ya. Ini tadi adalah pertanyaan awal. Tapi bukan berarti nanti kita akan hanya bahas kampus ITS atau UNER saja. Kita gak mengkotak-kotakan itu ya pagi ini. Tapi memang ini tadi adalah perkenalan nih. Karena Kak Reza dari ITS dan Kak Tamara juga dari UNER. Nah untuk selanjutnya nih nanti adik-adik juga akan ada sesi tanya jawab. Boleh nih nanti adik-adik tanya ke pemateri intinya disini. Boleh tanya apa saja tentang kehidupan kampus ya. Jadi gak harus memang tentang ITS atau UNER begitu ya. Siapkan adik-adik pertanyaan. Nah mungkin sekarang Mbak Pancing dulu. Mungkin nanti akan ada pertanyaan. Kita akan ada sesi tanya jawab ya. Nih selanjutnya pertanyaan kedua. Boleh dijawab gantian juga lagi ya Kak. Jadi boleh dari Kak Reza dulu kemudian dilanjut dengan Kak Tamara gitu ya. Jawabannya gak nyontek ya Kak ya. Jawabannya gak boleh nyontek. Oke. Ini pertanyaan kedua Kak. Jadi tadi setelah kita ngobrol kampus ya. Nah tentunya dulu pasti masuk fase mahasiswa baru ya. Gak mungkin tiba-tiba sekarang udah Kak Tamara koas. Nih ya Kak Reza juga sudah masuk disini kan. Gak mungkin langsung kenal juga gitu. Gimana sih Kak caranya dulu itu membiasakan diri dengan keadaan kampus yang masih baru. Jadi kan adik-adik disini juga memang akan memasuki fase itu. Kalau Kak Reza gimana? Kemudian Kak Tamara gimana? Pasti ceritanya beda. Silahkan Kak Reza dulu. Oke. Terima kasih. Ada banyak cerita unik sih kalau ini ya. Kayak ingat dari masa baru teman-teman. Jadi gini dulu ketika saya SMA itu kan memang saya punya hobi riset ya. Menulis sama riset lah menulis itu. Nah ketika SMA saya punya cita-cita. Saya tuh pengen keluar negeri. Itu saya pengen banget sejak SMP sama SMA. Tapi gak pernah terwujud teman-teman. Nah terwujudnya itu ya. Ini sekalian saya coba ini share ke kalian. Jadi biar ada interaksinya. Nah dulu pas saya masih ingat betul. Ada kompetisi pas saya masuk di ITS itu lomba penelitian transportasi. Ini lombanya. Tahun 2016. Jadi pas saya jadi Maba itu ya. Persis banget. Itu lima minggu saya jadi mahasiswa baru. Saya itu dapat juara ini. Juara tiga. Dan itu di tingkat SLTA S1. Dan hadiahnya ini ke Australia. Itu membuat saya senang banget teman-teman. Karena ya apalagi. Karena saya di ketika mahasiswa baru itu SMA udah pengen keluar negeri. Tapi gak pernah bisa. Tapi ternyata terwujudnya ketika tahun 2016. Nah tapi ya ini ada hal unik. Nanti mungkin kan juga bisa kejadian sih. Jadi ketika itu ada dua pilihan yang cukup berat. Kan tadi berangkat ke Australia. Saya belum pernah ke luar negeri. Tapi tantangannya adalah gini. Dosennya bilang. Kamu mau ikut UTS? Atau kamu mau keluar negeri? Nah coba. Pilihannya kayak gimana? Padahal kita jawab ini ya. Saya udah banyak ini sih. Sampai konsultasi dengan dosen wali. Jadi kalau kalian nanti ke kuliah pasti ada dosen wali yang mendampingi. Saya tanya. Pak ini gimana pak ya? Saya disuruh pilih gitu kan. Nah saya akhirnya saya cuma bilang. Padahal ini saya juga pertimbangan. Saya cedah SMA. Kemudian saya ikut lomba ini juga tujuannya bisa keluar negeri. Terus kan karena juga udah membawa nama baik jurusan kan. Masih mabah lima minggu. Udah membawa nama jurusan. Jadi akhirnya paling nanti kami coba bantu untuk nyusul UTS-nya. Tapi teman-teman ternyata nggak bisa. Coba bayangin coba. Berangkat tapi ada beban. Nah tapi emang culture dari dosennya tuh kayak gitu. Jadi teman-teman nanti ketika mungkin kuliah. Nggak semua dosen tuh juga asik ya. Aku jujur aja ya. Ada mungkin dosen. Semua kampus ya. Semua kampus. Ada mungkin dosen yang agak pengennya itu kita harus datang terus. Nggak mau ditinggal. Kalau lomba ya lomba sendiri. Tapi ada juga dosen yang sangat apresiatif gitu. Ternyata pas pengumuman Mabah itu. Tahu atau tidak ya. Kan saya nggak pakai kacamata nih pas itu. Saya ngeliat tuh nilai. Serat. Ya kan. Wah ini kayaknya dapet B lah gitu. Karena menurut saya kuis saya baik-baik aja. Untuk UAS juga baik-baik aja. Ternyata nilainya apa? Dapet E. Kan bisa bayangin. Itu yang pernah saya dapetin ketika awal. Itu dapet E dan nilainya 0 di 3 SKS. Itu sangat-sangat luar biasa itu impact-nya. Jadi yang lain itu nilainya bagus. Tapi gara-gara itu. Itu jatuh banget IPS saya. Tapi alhamdulillahnya itu masih di atas 3. Jadi 3,03. Kan saya masih ingat banget tuh. Karena itu syarat untuk dasar beasiswa teman-teman. Jadi kalau udah di bawah 3. Saya nggak bisa dapet beasiswa. Karena kan saya juga dapet beasiswa namanya beasiswa unggulan prestasi dari Kemdikbud kan. Itu full dari biaya kuliah dan biaya hidup. Itu syaratnya minimal 3. Nah dari situ lah teman-teman. Itu aneh gitu. Selama saya SMP, SMA yang katanya pernah dapet Nobel, dapet ini. Saya dikirimin surat orang tua saya itu. Ini loh anak kalian tuh nggak lolos. Bayangin coba. Dapet surat kayak gitu kan ya. Itulah namanya dunia kuliah. Jadi ketika saya jadi mabak. Ya apa namanya. Ya juga langsung down ya. Karena SMP, SMA kayaknya baik-baik aja. Tapi kok kuliah langsung kena kayak gituan. Dan itu di mata kuliah ini. Kalkulus. Jadi ya saya teknik industri, saya juga nggak terlalu senang matematika banget gitu ya. Tapi ternyata jatuh di kalkulus. Dan itu pun bukan karena kita gitu loh. Karena memang dari dosen yang sendiri ini nggak menyanggupi itu. Itu terkait dengan cerita ini ya. Cerita nilai dan kuliah. Karena itu berhubungan dengan dosen. Terus kalau mungkin penyesuaian saya dulu karena di Surabaya. Saya juga keluarga saya kan di Jawa Timur, cuman nggak di Surabaya ya. Jadi akhirnya memutuskan yang paling mudah itu asrama. Nah itu paling mudah karena di asrama itu jelas terjaga. Terus ada jam malamnya dan lain sebagainya. Itu kan kalau untuk kita yang masih baru bisa penyesuaian. Jadi saya di asrama dulu. Dan seperti biasa ya kalau namanya ada ospek atau apapun sih. Menurut saya adalah hal yang biasa sih. Tapi itu kalau saya sih saya bikin fun aja sih. Mau nanti mereka marah-marah kayak atau apa tuh nggak usah terlalu dipikirin lah. Dan kalau saya gini. Mungkin nanti kalau kalian kan pada males ya. Kalau ini Mbak Masnya. Karena kan namanya Mahabat itu pasti diospek gitu kan. Pasti pernah mikir wah males banget ini salah dikit dimarahin. Kalau saya cuman bilang gini cuman di dalam hati saya. Loh emang Mbaknya bisa nyontohin yang bagus gitu kan. Saya cuman masih kayak gitu di dalam hati. Nah terus pas pernah tuh berarti apa namanya. Kon Mbaknya ini ngulang gitu. Ngulang mata kuliah. Bareng sama angkatan kita. Wah itu aku langsung bilang loh Mbaknya aja berani ngomongin kita gitu kan. Berani ngasih tau. Tapi kok Mbaknya sini nggak bisa ngasih contoh yang bagus. Itu pernah saya kayak gitu. Dan ketika saya dapet juara dan sebagainya. Saya balik ngomong. Ini loh saya udah dapet prestasi. Terus Mbaknya gimana nih? Nah itu kadang rasa dendam yang sebenarnya positif gitu ya. Dan sebenarnya juga karena itu ada cuman awal-awal aja sih. Tapi nanti kalau kedepannya kalian sudah kenal deket juga nggak akan kayak gitu. Jadi it's okay dengan dunia kuliah yang awal kalian jadi mabah apapun lah ya. Ya memang ini sih agak berbeda dengan SMA. Yang jelas jangan males gitu. Karena SMA kalian masih dikejar-kejar guru. Kalau kuliah kalian mau ikut kuliah. Kalian mau tidur di course. Kalian mau nggak berangkat. Itu adalah urusan kalian. Dan nggak mungkin dosanya nyari. Ini kok nggak dateng nih Zani kemana ya. Itu nggak mungkin. Jadi itu sih yang mungkin bisa kalian tahu dari beberapa hal yang cerita saya juga. Jadi nggak semuanya itu mulus gitu selama kita kuliah. Oke. Terima kasih Kak jawabannya. Lengkap banget. Tapi memang kita bisa ambil kesimpulan dari Kak Aiza bahwa jangan males ya. Udah jangan males pokoknya. Yang sekarang masih males-males tolong dirubah dulu. Oke. Nih dari Kak Tamara nih ada sisi yang berbeda nggak nih? Silahkan Kak Tamara dijawab pertanyaannya. Gimana nih ceritanya aja di Mabah dulu? Terima kasih pertanyaannya Kak. Jadi kalau misal mau ingat lagi masa Mabah dulu ya. Jadi waktu itu memang disambut pertama kali kalau jadi Mabah FKUNER itu dengan masa orientasi ya. Mungkin kalian kenalnya sebagai sebutan ospek. Jadi kalau di FKUNER itu nama orientasinya adalah Serebrum ya. Nah di Serebrum itu nanti ya memang dari kakak tingkat nanti akan memberikan banyak sekali semacam penugasan. Kemudian juga memberikan kita nanti semacam didikan gitu ya. Semacam penjangan dari kakak kelas. Dan yang waktu itu saya rasakan adalah stres ya teman-teman ya. Sebenarnya memang stres itu diciptakan. Tapi semakin saya kesini, saya tuh semakin paham kenapa sih dulu dilakukan seperti itu di Serebrum gitu. Waktu itu saya memang menolak ya. Karena kan memang sistemnya pada waktu saya ya. Pada waktu saya itu masih yang ada nada tinggi, dibentak, dan lain sebagainya. Tapi nggak sampai main fisik. Dan kalau di FKUNER itu bagusnya kita tanda tangan semacam perjanjian antara mereka-mereka yang menjadi penitia Serebrum dan kita. Jadi memang ada persetujuan yang itu memang harus dijalankan sampai akhir masa ospek. Dan bahkan ada semacam dalam tanda kuti persidangan. Jika ada yang dirasa melenceng dari MOU atau persetujuan yang ditanda tangani di awal. Dan itu mengajarkan kita untuk fair gitu ya. Dan pada waktu itu memang saya merasa penolakan gitu ya. Kenapa harus dibentak-bentak? Kenapa harus seperti ini? Tapi semakin kesini saya makin sadar bahwa ya apa yang diajarkan selama di ospek itu, ya itu untuk mendidik kita, untuk membentuk karakter kita ketika nanti kita ke depan gitu. Menghadapi, ya katakanlah menghadapi dosen, menghadapi kehidupan kuliah, menghadapi interaksi dengan sesama teman, satu angkatan, dengan kakak tingkat. Karena nanti akan banyak proyek yang akan kalian jalankan bersama satu angkatan kalian, bahkan saat masing-masing bagi. Salah satunya nanti kalian akan pegang net spin ya. Mbak Uner yang siapa nggak tahu ya gitu ya, kayak sebesar itu tingkatnya sekarang udah internasional, benar-benar semua negara bisa join. Dan itu di handle satu angkatan kalian gitu. Jadi ya pendidikannya ya semenjak di Cerebrum itu. Jadi saya sadar waktu di Cerebrum, akhirnya karakter yang sudah terbentuk waktu Cerebrum itu juga kebawa waktu udah jadi mahasiswa setelah jadi Mabah gitu ya, setelah mahasiswa baru. Selain itu juga masa-masa Mabah itu, setelah mulai semester satu ya, setelah mulai perkuliahan, saya tuh ingat, saya belajar untuk menyesuaikan dengan gaya perkuliahan gitu. Kalau misalkan mungkin di SMA, guru itu kan lebih terlibat ya dalam proses kita belajar. Guru akan lebih mengingatkan tugas, guru akan lebih, apa ya, istilahnya lebih dalam tanda kutip ya, lebih care sama siswa gitu. Saya bukan bilang dosen nggak care ya. Enggak, cuman maksudnya kalian tuh jadi lebih mandiri ketika sudah mahasiswa. Jadi mungkin teman-teman yang pertama kali nanti jadi Mabah agak kaget sama acara belajar yang benar-benar kalian tuh istilahnya mandiri sendiri, itu mulailah disesuaikan dari sekarang gitu ya, mulailah bikin jadwal belajar sendiri, seribadi sendiri kalau kalian yang senang kayak belajarnya bareng-bareng untuk diskusi dan saling tentir seperti itu, atau kalian yang lebih suka belajarnya itu terjadwal, itu kalian baik banget untuk membuat kebiasaan baik dari sekarang gitu. Karena nanti begitu kalian di Mabah itu yang akan terjadi gitu. Jadi kalian akan menyesuaikan dengan masa belajar yang baru, dengan sistem perkuliahan yang baru. Dan belajar untuk, yang kerasa banget di saya tuh belajar untuk jadi jauh lebih mandiri sih di kuliah. Jadi itu sih mungkin yang aku pelajarin. Jadi lebih mandiri, kemudian juga jadi lebih apa ya, lebih gak terlalu emosional untuk menghadapi ini dan itu. Karena memang kita diajarkan jadi lebih profesional sih sejak setelah cerebrum dan menghadapi perkuliahan. Jadi dalam bahagian itu gak berperan gitu ya. Mungkin itu sih Kak yang mau aku share ini. Kak Tawara, terima kasih. Ini kalau dari Kak Samara adalah jadi mandiri ya. Kalau dari Kak Reza tadi, jangan males. Kalau dari Kak Samara, belajar dari sekarang untuk mandiri. Karena akhirnya bisa disimpulkan dari ketua jawaban Kak Reza dan Kak Samara ya, bahwa memang nanti ketika kuliah adalah dosen itu gak nyari kalian gitu ya. Kalian nih yang harus menumbuhkan semangat juga. Gimana mau cari nilai yang baik, belajar yang baik, seperti itu ya. Jadi itu, jangan males dan jadi mandiri nih mulai dari sekarang. Oke, dilatih dulu. Udah ke pertanyaan selanjutnya nih, wah gak kerasnya sudah. 8.40 aja. Padahal kita sesinya sampai jam 10 aja. Belum pertanyaan dari adik-adik nih. Masih pertanyaan dari Mbak dulu ya. Adik-adik kalau ada yang mau nanya, boleh nih misal takut pertanyaannya lupa, silahkan dipotong dulu via chat ya. Jadi bilang, saya mau tanya nih Kak, gitu. Boleh silahkan di chat aja, di kolom chat dulu. Nanti Mbak akan persilahkan adik-adik untuk tanya langsung. Begitu ya, bisa tulis di kolom chat dulu. Pertanyaan yang ketiga nih Kak. Tadi ini sudah cerita soal jadi Mbak. Nah sekarang kita jalan sedikit. Kalau dari Kak Reza atau Kak Tamara, gimana sih Kak menemukan tujuan dari kuliah? Ini ya awal Mbak tadi transisi ya, adaptasi. Nah setelah itu pasti punya kan, bisa punya tujuan di kuliah, ini mau apa gitu ya. Kemudian biar kita bisa fokus dengan tujuan kita itu tuh gimana Kak, gitu. Apalagi yang saya tahu juga tadi Kak Reza bercerita ya, Kak Reza ikut lomba, banyak seperti itu. Jadi gimana sih Kak bisa bagi juga gitu loh. Bukan banyak kegiatan ya, jadi kita tetap punya tujuan, tapi kita bisa menuju tujuan itu, tapi juga tetap bisa nih ikut lomba, atau mungkin organisasi. Mungkin kalau Kak Tamara juga dengan lab-lab atau praktek-praktek kedokteran yang mungkin banyak, itu gimana sih gitu. Jadi awalnya di menemukan tujuan kuliah di liang A. Silahkan Kak Reza. Oke, terima kasih. Kalau lanjut yang tadi ya, jadi setelah masa terpuruk di Mabai itu ya, tapi tetap saya belajar dari kesalahan ya, ya memang kita harus menghormati keputusan orang lain lah. Nah, terus ketika semester 2 itu kan juga sudah mulai ini sih, masuk ke mata kuliah yang banyak di jurusan. Jadi teman-teman semua biasanya itu kampus itu ada mata kuliah bersama. Nah, yang kemarin awal itu adalah mata kuliah bersama. Kemudian nanti biasanya semester 3 dan 4 itu sudah mulai, sudah fokus ke ininya, apa? Kalian gitu ya, di bidang kalian masing-masing. Nah, mungkin selama kuliah itu ya, mungkin ini saya juga bisa bilang karena ada juga mata kuliah yang mungkin bakal teman-teman itu enggak suka. Kalau prinsip saya adalah kalau enggak suka yaudah. Karena buat apa? Misalkan kita kan punya penjurusan dan keempatan masing-masing. Di TI pun, di teknik industri kita dibagi lima. Bidangnya ada lima. Ada logistik dan supply chain, terus ada ergonomik, dan sebagainya. Nah, saya adalah orang yang masuk di bidang ergonomik. Tentunya ya nanti mata kuliah yang mungkin kalau saya, yang berhubungan dengan akutansi, pencatatan, keuangan itu, menurut saya itu saya lemah di sana. Saya paham di sana. Jadi, yaudah, enggak usah terlalu sibuk sendiri, terus takut, enggak usah. Saya berusaha ketika di kuliah, tapi yang penting saya bisa nyelesaikan dengan baik. Tapi untuk kedepannya juga agak susah. Karena kan saya enggak senang. Makanya kalau saya prinsipnya, kalau enggak senang, yaudah. Enggak usah terlalu dipikirin. Itu teman-teman. Jadi, enggak usah harapannya kalian bisa tahu prioritas. Tapi bukan berarti mata kuliah yang enggak senang, terus kalian enggak pernah berangkat atau apa. Tidak, tetap harus disiplin. Karena kan ada penilaian dari segi akademik atau penilaian dari sisi kompetensi dan sebagainya. Terus setelah itu, saya juga sempat ngulang. Tapi jujur, malu banget sih. Saya pas itu seleksi Mawapres. Mawapres CTS. Itu saya ngulang. Ngulang itu, kalkulus itu benar-benar kayak, Mawapres kok ngulang? Sempat macam-macam lah pokoknya tanggapannya. Tapi yaudah, saya cuma bilang, ya mungkin mereka enggak tahu apa yang saya rasain. Karena saya juga, sebenarnya bukan karena saya yang enggak bisa, saya yang malas atau apa, tapi karena keputusan yang tadi itu. Itu benar-benar sampai, bahkan ada juga dosen yang bilang gini, masa ikut kompetisi dapet juara, tapi kok kalkulusnya dapet E? Itu kan nyesek banget ya. Di TU lagi. Tapi yaudah lah gitu. Ya itu namanya, kita di dunia kuliah itu enggak bisa diprediksi lah. Terus habis itu, udah jalan, akhirnya saya bisa nambal itu, udah ngulang, dapet nilai lagi. Kan E-nya kan enggak akan masuk di jasa. Jadi yaudah, yang penting ngulang, udah dapet bagus, yaudah. Berarti udah selesai. Terus, di situ saya juga termotivasi lagi buat mengupdate sih sebenarnya. Saya itu pernah, saya adalah orang yang memang aktif ya. Teman-teman pernah tes MBTI di sini? Kalau kalian pernah tes MBTI, yang memetakan kalian itu introvert atau extrovert, atau kalian itu bagaimana? Saya adalah orang introvert 83% ketika mabah. Nah, ketika saya lulus, saya extrovert 83% juga. Jadi bisa dibayangin ya, gara-gara dunia kuliah, itu saya membalik. Kenapa bisa membalik? Saya dulu, yang saya rasakan adalah, ketika saya semester 1, semester 2 kan 1 tahun. Itu kan di asrama ya. Saya itu enggak bisa belajar di kerumunan. Jadi kalau pada belajar di kampus, belajar bareng, itu saya agak susah untuk konsentrasi. Jadi lebih sering belajar di asrama sendirian, itu lebih nyaman dan menurut saya lebih cepat. Tapi berubah, teman-teman. Semester 3, saya memutuskan untuk masuk ke organisasi. Makanya teman-teman yang mungkin merasa introvert, enggak punya teman atau apapun, saya pernah ngasihkan kayak gitu. Semester 3, saya jadi staff di Departemen Riset dan Teknologi. Kemudian ternyata dari situ banyak kegiatan, himpunan itu kan luar biasa. Kita benar-benar kayak orang yang punya privilege, bisa menguasai semua ruangan di tempat-tempat di jurusan. Itu luar biasa sekali. Jadi kalau kalian bilang, alah organisasi buat apa? Menurut saya itu saya salah satu orang yang menentang itu. Karena saya bisa berubah dari sana. Dari situlah terus saya akhirnya naik jadi kepala Departemen. Jadi saya kadep di Departemen Riset dan Teknologi. Tahun berikutnya. Nah itu dari situ saya sudah mulai, karena sudah sering membaur dengan orang-orang, itu kadang saya jarang balik di asrama, kadang terpaksa belajar bareng di kampus. Nah itu akhirnya lama-kelamaan culture itu juga menyesuaikan. Nah setelah itu berjalan, saya masuk ke lab ini, sebagai assistant lab. Ini juga penting, karena assistant lab itu privilege-nya juga cukup besar teman-teman. Yang mungkin yang nantinya akan masuk di kuliah yang ada lab-nya. Saya masuk di lab semester 4, kemudian pertama jadi staff juga ya, asisten lab. Tahun berikutnya, bersamaan dengan saya yang jabat di Kepala Departemen Himpunan, itu saya jadi koordinator asisten. Jadi kan bisa membayangin, saya satu kali ini, satu tahun yang pertama di semester 4. Tepatnya semester 4, dan itu sibuk-sibuknya kuliah. Jadi kalau kalian pengen tahu, sibuk-sibuknya kuliah itu di semester 3 sampai 5. Biasanya di puncaknya, kalau nggak di 4 sama 5, kalau di jurusan saya ya. Nah itu benar-benar saya nanggung, saya ngambil 22 SKS, terus saya jadi Kepala Departemen, saya jadi koordinator asisten, dan saya dapat menjabat lagi jadi Ketua Divisi Materi di ITS. Mungkin teman-teman nanti ketemu, kalau kalian di ITS, ada pelatihan namanya karya tulis ilmiah. Di situ wajib untuk seluruh Mabah. Nah saya yang termasuk di Ketua untuk bikin materi, risetnya seperti apa. Itu di tahun yang sama. Jadi benar-benar di tahun itu adalah tahun paling sibuk saya, tapi uniknya itu IP tertinggi saya ketika semester itu. Kalian bisa membayangin ya. Kenapa? Karena saya juga dapat prestasi penghargaan di situ yang paling banyak. Semester 4 itu saya berhasil satu tahun, itu dapat tujuh prestasi teman-teman. Dan itu diapresiasi luar biasa dari dosen. Artinya nilai itu bukan hanya dengan kompetensi yang kalian kerjakan itu enggak, tapi bisa jadi sebagai wujud apresiasinya. Karena bidang yang saya ikuti kan teknik ya, dan itu kan berhubungan dengan industrial engineers gitu. Makanya saya ketemu itu di kelas pasti dibilang dosennya, sama aja Reza, sama aja Reza. Nah biasanya kalau udah bilang kayak gitu, pasti ada nilai apresiasi dari dosen. Nah itu mungkin bisa kalian tahu. Apalagi di jurusan sendiri loh ya. Karena semester 4 itu di jurusan sendiri teman-teman. Nah itu biasanya mereka akan ada apresiasi di sana. Nah mungkin terakhir terkait dengan pembagian waktunya. Jujur yang saya rasakan adalah, saya itu kadang karena tadi ya, udah jadi call center assistant, itu yang menurut saya yang merubah saya jadi extrovert. Karena saya pernah merasakan, ada tugas yang buat besok, tapi ini tuh ada asisten yang pengen curhat, karena ada masalah apapun. Akhirnya saya tuh lebih meladeni untuk yang curhat ini dibandingkan dengan yang mengerjakan tugas. Tapi saya mengalah, dan tugasnya tetap dikerjain. Itu nyata gitu. Tapi saya melayani teman-teman ini dulu, karena kan saya tanggung jawab sebagai ketua. Nah itulah saya ngerasain, jadi extrovert saya tuh berubah di situ. Nah manajemen waktunya, sebenarnya saya bukan orang, tipe-tipe orang yang sering baca buku. Kalau saya baca buku, saya jamin mungkin baca 4-5 halaman, saya udah tidur. Nah nanti mungkin kalau Tamara ini ya, kalau namanya kedokteran kan udah tebel-tebel tuh. Kalau saya, mohon maaf ya, saya bukan tipe orang yang kayak gitu yang baca-baca buku. Jadi saya nggak cocok di kedokteran ya karena itu. Nah tapi saya tahu, saya tahu kenemahan saya sendiri, saya tahu kelebihannya apa. Jadi setiap saya kuliah, saya selalu duduk di paling depan. Kalau nggak percaya, tanya ada teman-teman ITS di TI ya. Kalau mahasiswa, kalau kuliah di mana, mau kuliah apapun, saya pasti duduk di depan. Entah bangku di depan tuh cuma 2-3 orang sama saya, mungkin cuma saya sendiri. Fungsinya apa? Biar kita tuh nggak tidur. Karena kuliah itu kan banyak tugas. Kebanyakan mahasiswa pasti tidur teman-teman ketika di kelas. Kalau saya prinsipnya beda. Pokoknya apa yang dijelasin dosen ketika hari itu, saya harus tahu. Harus paham. Kalau nggak paham, saya nanya sampai paham. Kalau kalian nggak paham, itu di minggu ke-1 sampai ke minggu ke-8, kalian cuma dapat 50 persen. Seberapa banyak hal yang nggak kalian pahami ketika mau UTS? Wah itu udah parah nanti kalian. Pasti mengajarin ke temannya, itu bingung. Jadi saya tuh santai-santai aja. Kalau mau UTS, ya udah paham tinggal review, dan saya udah paham apa yang dibicarain. Nah itu yang paling efektif menurut saya. Karena ya tadi mata kuliah itu ya kita bisa memahami, apalagi kalau kita suka gitu ya. Nggak harus sampai dihafal. Terus yang paling terakhir lagi ini mungkin penting sih. Ini yang saya rasain setelah saya lulus. Saya tuh sadar. Beberapa mata kuliah itu saya gini mikir ya. Terus dulu belajar ini buat apa ya? Pokoknya nyatanya juga nggak dipakai. Itu pertama. Terbesit kayak gitu. Kedua, saya ngapalin kayak gini. Tapi nyatanya di dunia industri juga nggak ada gitu kan. Terus buat apa gitu. Tapi satu hal teman-teman, yang saya rasakan adalah kita kuliah kalau di TI itu ibarat merangkai puzzle. Jadi yang dapet itu adalah sistem thinkingnya. Bukan materinya, definisinya itu bukan. Tapi dari semua materi yang kita punya itu kita bisa tahu, oh ternyata aku bisa ngatur manusia, aku bisa ngatur mesin. Kalau di teknik industri kan dia integral ya. Kita mengintegrasikan semuanya. Itu yang saya rasakan. Jadi soft skill itu yang paling penting daripada kompetensi hard skill-nya. Makanya dunia kerja itu kan nggak mungkin ditanyain kan. Definisi A, B, C kan nggak mungkin. Nah itu mungkin nanti bisa dari pertimbangan kalian. Nilai itu dari pemahaman, tapi ke depannya kan harus paham betul apa yang akan diterapkan dari materi itu. Itu sih dari saya. Mohon maaf kalau agak panjang ya. Oke, Kak Reza. Terima kasih. Kak Reza memang kalau jelasin memang lengkap banget. Bukan panjang kok, Kak. Maksudnya adalah memang lengkap banget. Jadi kalau Kak Reza tadi itu ya ikut lomba, tapi nanti nilainya jelek. Tapi besok-besok ikut lomba, dapat apresiasi itu dari dosennya. Gitu tujuannya, teman-teman. Oke. Kemudian Kak Reza juga jelasin kalau nggak suka baca buku, tapi kuliahnya hidup di depan. Kayak gitu. Nah, kalau dari sisi Kak Tamara ini gimana? Tadi Kak Reza udah nyunggu dikit loh. Kalau kuliah kedokteran kan kayaknya bukunya tebel-tebel nih. Apa Kak Tamara ini gimana ya? Atau Kak Tamara punya tips-tips, trik nih? Gimana Kak Tamara bisa kuat baca buku, kitab-kitab kedokteran nih? Silahkan ya, Tawara. Oke. Jadi terima kasih pertanyaannya, Kak. Jadi tadi kan bagaimana cara menentukan tujuan dari kuliah ya? Kalau saya waktu itu, waktu SMA, kan kelas 12, terus tiba di pertanyaan orang tua gitu ya, kamu mau kuliah di mana? Dan waktu itu saya berpikir, ya waktu SMA saya olimpiadanya biologi, olimpiadanya, OSN-nya biologi, dan ya kedepannya mungkin ya akan melanjutkan di situ, karena saya memang suka gitu. Tapi saya berhenti di satu pertanyaan, setelah jadi dokter, terus mau apa gitu? Setelah masuk FK, terus apa gitu? Karena kebanyakan gini, kebanyakan teman-teman SMA yang mau, yang saya temui ya, entah itu dari saya juga berikan kursus privat, atau ketemu waktu di kelas-kelas olimpiade, itu saya selalu tanya mereka yang mau masuk ke dokteran, terus mau kemana gitu? Mereka pasti diem, mereka pasti nggak bisa jawab gitu. Setelah masuk FK apa? Nah, waktu itu saya bertanya seperti itu ke diri saya, dan akhirnya saya menemukan tujuan saya itu ya sejak saya sebelum masuk di FK gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mau masuk FK, tapi berhenti di pertanyaan itu, setelah masuk FK mau jadi apa itu, masih bingung, masih belum punya gambaran, mungkin lebih dipertajam lagi, maksudnya kalian itu mau masuk FK, lalu tujuannya apa gitu. Kalau saya waktu itu, saya memasuk FK, selesai dalam waktu tujuh semester, karena emang patokannya harus seperti itu ya, tiga setengah tahun di UNER, terus nanti jadi koas, koasnya nggak boleh maulur dua tahun juga, terus nanti setelah itu dilanjutkan internship satu tahun, lalu saya akan langsung ambil S2-nya dulu, ambil magister, kemudian nanti lanjut pendidikan spesialis, dan seterusnya dan seterusnya gitu ya, jadi saya tuh sudah bikin timeline itu, sejak saya masih SMA gitu, jadi saya tahu ke depan itu saya mau ngapain, kayak gitu, nggak cuman berhenti masuk FK, abis itu yaudah jalanin aja gitu, saya agak kurang sepaham ya, sama teman-teman yang mungkin, sukanya kayak hidupnya, jalanin aja gitu, kalau saya lebih suka kayak ada timeline-timeline tertentu, yang harus saya capai gitu, tapi juga tips kedua dari saya, jangan membatasi diri dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada, jadi maksudnya gini, misalkan ya, waktu di FK, inginnya kan lancar-lancar aja, mulus-mulus aja, nilainya bagus, dan lain sebagainya, saya pun juga punya gitu ya, kayak target IPK, dan lain sebagainya, tapi kenyataannya, waktu sudah dijalani, nggak semuanya nanti akan semulus itu, nggak semua di kuliah itu akan seperti apa yang kalian harapkan, ketika sesuatu itu nggak sesuai sama yang kalian harapkan, apa sih tindakan kalian, nah itu yang paling penting sih, kayak waktu itu saya sempat waktu semester 2, itu kan semesternya anatomi ya teman-teman ya, waktu kurikulum saya dulu, jadi anatomi itu di semester 2, anatomi 1, 2, 3, itu 3 matkul sendiri, dan itu kalau di total kayak 10 SKS, kalau saya nggak salahin, dan itu benar-benar sangat-sangat devastating ya teman-teman ya, karena waktu itu saya percaya diri, saya bakal bisa anatomi, karena saya juga suka baca gitu, dan emang menarik gitu, menarik banget, praktikumnya juga menarik gitu, tapi kayak setelah dijalani, ternyata nggak semudah itu gitu ya, dan apa yang saya lakukan ya, yang saya lakukan akhirnya untuk menutup nilai saya yang kurang baik di anatomi, itu ya saya baikkan di bagian lain, kemana pada waktu semester itu adalah histologi, belajar tentang jaringan gitu, jadi saya perbaiki nilai saya di situ, selain itu juga kalau misalkan, saya kan dulu juga aktif ya di organisasi, jadi di AMSA, di Asian Medical Students Association, saya salah satu eksekutif board of RNA, jadi research and academic-nya di bagian AMSA, itu saya aktif di situ, nah saya merasa kalau apa yang saya dapatkan di organisasi, itu akan bisa menutupi apa yang saya dapatkan di kuliah gitu, jadi nggak melulu tentang kuliah aja, tapi di organisasi juga dapat banyak pengalaman, pengalaman apa, pengalaman bisa ketemu semua orang lain, pengalaman bisa mengabdian gitu ya, karena di sistem kerjanya RNA itu, juga banyak kayak model sistem pendidikan yang, kita memberikan pendidikan ke anak-anak SD, kita kasih pendidikan ke, kasih edukasi ke orang-orang tua, tentang penyakit-penyakit, tentang degeneratif, dan lain sebagainya, jadi apa yang saya nggak dapat di bangku kuliah itu, saya dapatkan untuk organisasi, jadi saya setuju juga dengan Kak Reza yang bilang, penting juga untuk kita berorganisasi seperti itu, karena banyak hal yang kamu nggak dapat di bangku kuliah, dan kamu dapatkan di satu, jadi apa-apa saja yang akan membantu tujuan kamu nanti, ketika kamu sudah ada di FK, itu kamu bisa buka pandangan, buka pikiran seluas mungkin, untuk segala macam opsi yang ada, dan untuk membantu kalian ke tujuan itu, mungkin itu, nah cara mencapai tujuannya seperti apa, itu kalau saya fokus lagi sama tujuan, kamu mau jadi apa, kalau saya kan tinginnya lulusnya ya 3,5 tahun gitu ya, jadi saya ya tetap sibuk apapun di organisasi, pada waktu itu saya eksekutif board R&A, terus saya juga pada saat yang bersamaan, saya jadi ketua divisi soalnya Medspin ya, kalian tahu Medspin lombanya nggak kecil, dan itu saya jadi ketua divisi soalnya, jadi yang ngurusin semua soal, distribusi soal, dan lain sebagainya, dari level yang paling bawah, dari penisihan sampai ke yang final, sampai grand final kayak gitu, kemudian juga saat bersamaan itu, jadi bagian dana-dana usahanya, si Dekan Cup waktu itu, jadi kayak beberapa peran bersamaan, belum lagi kayak aku di luar juga, kerja part time, dan lain sebagainya, jadi kayak waktu itu bener-bener pusing, ngurusin gulian, ngurusin organisasi, ngurusin peran di selama di kepanitiaan, tapi pada waktu itu fokus lagi dengan tujuan, jangan sampai apa yang jadi tujuan utama itu terbengkalai, jangan sampai kuliahku terbengkalai, jadi meskipun nilainya mungkin ya, ya nggak sebaik teman-teman yang nggak pernah ikut kepanitiaan, atau apapun, ya tapi seenggaknya balance gitu, seenggaknya seimbang dapet sesuatu di organisasi dan kepanitiaan, tapi di kampus juga nilainya tetap termaintain dengan baik gitu, terus juga cari tahu apa-apa saja tadi yang bisa membantu tujuan kalian, apakah organisasi kah, atau kepanitiaan kah, dan itu juga bisa membangun portfolio diri kalian yang baik, jadi ketika nanti kalian katakanlah ya, kalian bikin CV gitu ya, untuk kalian melamar misalkan untuk masuk ke PPDS, untuk masuk kuliah, untuk perspesialis ya, kalau misalkan nilai kalian baik, tapi kalian nggak pernah ikut organisasi, berarti di CV kalian kan cuma tertulis nilai kalian, nilai FK-nya berapa, habis itu kosong bawah ya kan, istilahnya kan seperti itu, jadi kalau misalkan kalian nilainya oke, kayak nilainya ya acceptable berapa gitu ya, tapi kalian punya riwayat organisasi ini, ini, kepanitiaan di sini, kalian pernah bikin acara ini, 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 itu kan juga membangun portfolio diri kalian jadi baik, jadi mungkin bisa dipertimbangkan, apakah kalian mau jadi anak kuliahan yang lempeng-lempeng aja, yang ibaratnya kupu-kupu ya, kuliah pulang-kuliah pulang gitu, apakah kalian mau jadi anak-anak kuliah yang aktif, di berbagai bidang, tapi juga bisa termaintan dengan baik, nah itu juga kunci kalian bisa membagi waktu dengan baik, jadi membagi waktu itu menurut saya, bukan dibagi dari awal, tapi sambil kalian jalan, sambil kalian pegang tanggung jawab itu, nah disitu nanti kalian akan belajar untuk kalian bagi waktu itu seperti apa gitu, jadi experience-nya akan beda antara satu orang dengan orang yang lain, mungkin itu sih Kak, jadi fokus sama tujuan kalian, dan terbuka sama berbagai pilihan yang bisa membantu kalian untuk mencapai tujuan itu, mungkin itu sih Kak dari saya, Terima kasih Kak Tamara, keren-keren banget nih, dua kakak-kakak yang disini, saya tadi cuma wah, wah gitu-jauh gak bisa jawab lagi nih, kayaknya Mbak disini dulu adik-adik, tolong Mbak, ini dua kakak ini keren semua ya, tadi Kak Reza jelaskan, Kak Tamara juga jelaskan, Kak Tamara jelaskan bahwa gimana bisa tanggung jawab sama beberapa, ini ya beberapa kepanitiaan, tapi tetap bisa balance kuliahnya, tadi Kak Reza jelaskan, kalau ikut lomba-lomba, tapi malah IP-nya di situ yang paling tinggi, kayak gitu di semester itu, keren banget gak, ini kalian harus tanya nih, harusnya kalian nanya nih, gimana itu, caranya, gimana nih apa, doanya, apa nih yang perlu dilakuin kan gitu ya, oke, nih, Mbak mau kasih kesempatan nih buat adik-adik sekarang, silahkan tanya dulu, sebelum Mbak kasih pertanyaan lanjutan, untuk Area 1 Kak Tamara, silahkan adik-adik, di sini ada yang mau tanya gak nih, wah adik-adik masih di sini gak ya, dia tadi diem aja nih, halo, halo, wah kita ditinggalin nih Kak, halo, halo, masih di sini nih, oke, oke, masih di sini kan ya, ada yang mau nanya nih, adik Kak, Safira, ayo yang masih di sini, Audi, Audi mana nih, yang biasanya paling rame di kelas nih, Dani, Daniel, ayo, Audi, Audi mau nanya gak nih, ini, ayo Audi, nanya, biasanya paling rame nih Kak, sesuai ini nih Kak, di kelas nih Kak, ya, Audi, ini gak apa-apa nih, Audi, Audi kan mau masuk, ke dokteran nih, nah, iya, nah Kak, Kak mau nanya nih, kan tadi Kak Tamara, udah jelasin ya, Kak Tamara itu, kalau di ke dokteran tuh, gimana, udah ada punya timeline, Audi gimana, kenapa sih Audi, pengen pilih FK, terus udah ada belum nih, kayak besok, waktu masuk ke dokteran, mau gini-gini, udah ada belum, Audi? Belum sih Kak ya, belum ada pengen, belum ada, iya, gak apa, oke, Kak, di gak ada pertanyaan nih, buat Kak, Kak Tamara nih, mumpung ada Kak Tamara yang keren banget, disini Audi gak ada? Masih menyusun kata-kata, oh masih menyusun kata-kata, oke, ditunggu ya, Kak Tamara kita catat ya, kita tunggu pertanyaan dari Audi, masih disusun ini, oke, Adhika, Adhika, Adhika masih disini, Adhika, di kan nih, Sainta gak Adhika? Iya kak, oke nih, ini ada Kak Reza nih, dari TS-nya, Adhika, ini prestasi Kak Reza, banyak banget sih, Adhika, pengen gak, jadi kayak Kak Reza nih, borong prestasi banyak, tapi kuliahnya juga oke, ya, pengen ya, Adhika ada gak sih, pertanyaan mungkin, buat Kak Reza nih, Kak Reza ada disini, Kak Reza ada disini, masih bingung gak, masih bingung gak, masih bingung kok, iya ya, terlalu emis kayaknya nih, Kak Reza, Kak Tawarah, maaf ya, emang, aduh saya sendiri juga udah, wah, mau tanya apa lagi ya, udah kayak, udah gak bisa ngomong lagi, keren-keren emang, kakak-kakak yang ada disini, wah, oke, gak apa-apa ya, adik-adik belum ada pertanyaan, tapi mbak tunggu ya, mbak tunggu nih, yang masih menyusun kata-kata, mbak, iya, oke silahkan, silahkan, sel si, oh sel si, sel si, iya, ada pertanyaan sel si, iya, aku mau nanya sama, Kak Tamara dan Kak Reza, silahkan, tadi yang aku dengar, kita kan harus berorganisasi gitu, nah, semisal, kita kan baru mabak, kita pengen masuk ke organisasi, terus, gimana caranya kita, supaya kita berani, untuk, di dalam organisasi itu, apakah kita, ingin menjadi ketua, atau pokoknya yang memegang peran yang penting, tapi, sebelum itu, pasti kita berpikir, aduh, takut, nanti tanggung jawabnya terlalu besar, takut tidak bisa diimbangin sama, pelajaran di kuliah, nah, gimana cara kakak, untuk menghadapi itu, supaya kita berani maju, untuk, berani memegang tanggung jawab besar, dalam suatu organisasi, dan, bisa juga, berprestasi, di mata kuliah gitu, gak cuman, takut, gagal, nanti kalau aku organisasi, aku jadi ketua, pasti banyak tanggung jawabnya, ini, nanti ini terbengkalai gitu, aku mau sarannya dong, sama Kak Tamara dan Kak Reza, terima kasih, terima kasih, selesai pertanyaannya, keren banget, ini udah mikir ke sana ya, Kak Reza, Kak Tamara bisa dijawab, jadi gimana ya, ketika kita mau mengembang tanggung jawab, yang mungkin memang berat ya, terlihatnya ketua divisi, atau mungkin ketua departemen, seperti Kak Reza tadi, tapi, kita juga tetap keren, di mata kuliah, di kelas gitu, boleh dijawab ya, silahkan Kak Reza dulu, oke, terima kasih atas pertanyaannya, ini luar biasa ya, udah memikirkan ke sana nih, memang, kalau dulu saya juga, nggak ada kepikiran, jadi ketua sih, sebenarnya nggak, sama sekali nggak ada ya, karena kan belum tahu, kondisi lingkungan kuliah seperti apa, yang memang adaptasi dari SMA ke kuliah itu, juga lumayan signifikan berbeda teman-teman, kalau mungkin kalian bilang, SMA, wah udah capek gitu, tugasnya banyak, itu belum apa-apa dengan kuliah, mungkin bisa sampai 5, sampai 10 kali lipat, bayangan dari awal, yang mungkin kalian rasakan gitu ya, nah, yang jelas segini sih, kalau di mahasiswa baru, kalau di ini ya, biasanya di kampus-kampus itu, kita untuk organisasi yang tingkatnya dihimpunan mahasiswa, ataupun dari BEM Fakultas atau ITS, itu biasanya, dia akan open recruitment di semester 3, jadi, nggak langsung dari semester 1 itu, kita langsung organisasi biasanya, yang ini ya, dihimpunan sama Fakultas ya, BEM gitu ya, kalau ada, biasanya itu lebih ke ini, kayak misalkan, apa namanya, komunitas-komunitas gitu, kayak chapter, apa namanya, di beberapa wilayah, jadi ada namanya itu kayak organisasi, seperti AMSA, kayak tadi disampaikan juga, tapi kalau di kampus-kampus ini tuh, biasanya kayak, ISIC gitu-gitu ada, terus habis itu kayak organisasi, kayak kalau di ITS itu, buat-buat alat, teknologi, gitu tuh, dia bisa masuk dimulai di semester awal, tapi kalau yang memang dia itu, himpunan yang memang di kampus, itu mayoritas, dia akan memulai open recruitment semester 3, jadi artinya, kita sudah punya pattern lah ya, kita sudah tahu nih, di kampus itu, di kampus kalian itu seperti apa kondisinya, seperti apa budayanya, nah nanti semester 3 pun itu, itu juga nggak langsung jadi ketua, tapi kita kan jadi staff, itu pasti gitu, jadi ada namanya, apa ya, kayak, apa namanya, sudah ada inilah kriteriannya lah, kalau semester 3, itu pasti saya jadi staff, jadi open recruitment staff, setelah jadi staff itu satu tahun, nah dari satu tahun ini, pasti nanti kan ada yang namanya ketua himpunan, ya kan ya, nah yang memilih kita sebagai ketua, itu adalah ketua himpunannya, jadi jarang banget sih, kita yang mungkin, kita bisa mengajukan, kalau memang kita tuh berani gitu ya, kayak misalkan, kan biasanya ada diskusi internal nih, mau selesai kan, kira-kira ada nggak yang mau lanjut di departemen ini gitu, terus siapa yang mau ini, jadi ketua, ada nggak angkat tangan, jadi itu nanti akan disampaikan ke pengurusan berikutnya, jadi sebagai rekomendasi, tapi bisa jadi dengan kita angkat tangan itu, kalau pandangan dari ketua himpunan berikutnya, kalau ini anak ini agak nggak cocok, atau apapun, ya berarti nanti nggak akan jadi ketua, tapi bisa jadi kayak misalkan jadi kabinet, jadi kabinet itu kayak apa ya, apa namanya, kakak tingkat yang dia itu juga membantu untuk ketua himpunan tadi, kayak gitu, jadi ibaratnya dia di atas staff lah, senior gitu, itu ada, nah kalau tadi masalah takut atau nggak, sebenarnya, ya memang ada resikonya, semua itu ada resikonya, tapi teman-teman coba lihat, di kampus itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi, jadi pas saya seleksi Mawapres, atau mahasiswa berprestasi, jadi teman-teman nanti, kalau emang kalian punya motivasi yang lebih, saya sarankan ikut namanya Mawapres, karena Mawapres ini itu ibaratnya kayak apa ya, teladannya mahasiswa, yang itu diseleksi dari semua mahasiswa yang ada di kampus, yang dimilai cuma tiga teman-teman, pertama ya Tridharma Perguruan Tinggi kan kayak penelitian dan pengabdian, jadi bagaimana kita itu punya karya, kita juga mengabdi, teman-teman yang suka sosial, barangkali itu jangan sampai hilang, karena itu dilihat juga, terus berhubungan dengan kita itu pendidikan akademiknya, jadi IP itu tetap harus dipertanggungjawabkan, jadi kalau kalian bilang, saya mau organisasi sebagus-bagusnya lah, IP-nya nggak, hati-hati, karena pertanggungjawaban kalian ke orang tua, itu IP-nya, bukan organisasinya, jangan kebalik gitu, itu yang kalian harus lihat, nantinya kalau masalah jadi ketua, sebenarnya yang saya rasakan adalah, ketua itu malah tanggungjawabnya itu besar, tapi untuk operasional teknisnya jadi kecil teman-teman, itu bedanya, jadi kalau dulu jadi staff nih ya, saya tuh tiap minggu bikin proposal kegiatan, ngubungi A, ngubungi B, ngubungi C, kalau ketua itu nggak malahan, cuma mengarahkan ini gimana, ini gimana, tapi kalau ada kendala, kalau kalian nggak kontrolinya, itu tanggungjawabnya cukup besar, berarti kegagalan event itu disalahkan ke kalian gitu, tapi secara operasional teknisnya malah lebih ringan, nah nanti itu sih kalau yang saya rasakan, dan tadi kalau tipe-tipe saya ini, ya tadi itu ya, kalau belajar, saya selesaikan dan tutaskan ketika di kelas itu, karena saya sendiri itu agak kurang biasa untuk belajar, yang berhubungan dengan materi yang sebelumnya, jadi kalau kalian tahu sih, mas Nadiem itu kan bilang merdeka belajar, itu menurut saya relate sekali, karena yang saya rasakan, saya tuh lebih senang untuk membaca yang lain-lain lah, yang saya sukai, misalkan nih, topiknya berhubungan dengan membuat alat, gitu kan, terus di situ ngasih tahu, kalau ngebur itu gimana, buat semen itu gimana, kayak gitu kan ya, tapi kalau saya untuk mengulang lagi mata kuliah itu, di mata pelajaran yang tadi itu, yang saya ikuti di hari itu, itu saya agak males, jadi lebih baik saya tuh mengekspor yang kira-kira buat, bisa buat research, bisa buat berkarya, itu yang paling saya senang, nah itu yang jadinya itu merdeka belajar di sana, dan terakhir untuk kuliah, itu nggak sepenuhnya nilai ditentukan oleh kompetensi, kalau mungkin kalian jadi siswa, nilai jelek di UTS akan berpengaruh besar terhadap rapot, kalau mahasiswa nggak, teman saya tuh ada, yang dia tuh aktivis di impunan, ya masuk ya ya, tapi ujian-ujian itu kadang ya nilainya, biasa-biasa normal lah, tapi karena dia tuh ketua impunan, dosen-dosen ini tahu dia seperti apa, untuk ini effortnya untuk memajukan impunan, itu pernah dapat nilai A, di mata kuliah namanya manajemen performa, gitu, jadi relate ya, relate banget kan manajemen performa, itu kan performance manajemen kalau di ininya, itu sangat relate dengan apa yang dia pegang, walaupun dia nilai secara kompetensinya kurang, tapi bagaimana dia mendeliver itu menjadi praktis, di lapangan secara langsung, itu punya nilai plus juga di mata, di dosennya, yang penting disiplin teman-teman, yang penting disiplin, karena kalau kalian cuma, saya rasa ya semua dosen, kalau kalian cuma pengen dapat lulus, itu datang terus saya ke mata kuliahnya, kalian juga aktif ketika ini, mata kuliah, itu lulus sih bisa gitu, tapi kan nggak mungkin cuma lulus dapat nilai jelek ya, kan gitu, tapi kalau cuma lulus sih bisa, gitu sih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Reza jawabannya, semoga menjawab nih dari sisi Kak Reza ya CLC, selanjutnya nih Kak Tamara, silahkan Kak Tamara. Oke, terima kasih sebelumnya pertanyaannya CLC ya, jadi saya coba jawab, untuk cara masuk organisasinya, kalau misalkan di FKUNER itu, waktu di masa-masa saya redung, itu nanti di hari-hari terakhir, akan ada yang namanya kayak semacam exhibition, untuk organisasi-organisasi gitu, jadi kalian akan diperkenalkan dengan berbagai macam organisasi, juga berbagai macam kepanitiaan besar, itu di waktu Cerebrum itu, jadi kalau misalkan yang mau masuk FKUNER, nanti perhatikan baik-baik ya, waktu ekshibisi organisasi itu, kalau saya waktu itu, saya sampai catat gitu ya, kira-kira visi misi dari organisasinya itu apa, tujuan yang mau dicapai apa, sesuai nggak sih sama, apa yang mau saya cari ketika saya berorganisasi, seperti itu. Dan waktu itu yang saya temukan cocok dengan saya, itu adalah angsa ya, Asian Medical Students Association gitu. Dan pada waktu itu, saya memang sama ya, mungkin nggak berpikiran, akan jadi ketua gitu, akan jadi eksekutif board. Eksekutif board itu semacam ketua divisi ya, ketua divisi untuk research and academic. Nah, waktu itu saya nggak berpikir seperti itu, saya cuma berpikir bahwa, kalau saya di RNA, saya juga bisa mengembangkan riset, saya juga bisa berhubungan dengan berbagai macam departemen, selain itu juga, saya juga bisa sekaligus bersosial seperti itu. Jadi, menurut saya waktu itu sangat cocok dengan saya. Nah, mungkin buat yang tidak terpikir untuk jadi ketua, waktu itu saya cuma ikutin aja gitu, aktif di dalam setiap program kerja, kemudian aktif dalam memberikan kontribusi ya. Jadi, misalkan Tamara yang belum jadi ketua ini ya gitu. Oh, siap kak gitu. Saya kayak, oke, saya lakukan gitu. Saya coba tanggung jawab di situ gitu. Meskipun nanti ada salah-salahnya, ada kurang-kurangnya, tapi seenggaknya dari situ kita belajar, daripada kita nggak berani ambil tanggung jawab sama sekali gitu. Nah, itu mungkin yang jadi tips ya buat Chelsea. Jadi, kalau misalkan diberikan tanggung jawab yang kecil-kecil, itu coba dikerjakan tanggung jawabnya itu sebaik mungkin gitu. Jangan berpikir akan gagal, jangan berpikir akan bikin kesalahan, karena ya itu akan terjadi dan itu lumrah gitu. Itu hal yang wajar. Jadi, coba dari tanggung jawab yang kecil itu dikerjakan, sehingga nanti pada saat kita terima tanggung jawab yang gede, itu kita nggak kaget gitu. Kita sudah terbiasa dengan berbagai tanggung jawab yang kecil. Nah, kemudian gimana kalau tadi Chelsea kayaknya bilang kalau mau pegang tanggung jawab, tapi takut sama tanggung jawabnya. Mungkin takut karena akan mengganggu kuliah, atau seperti apa. Nah, yang selalu disampaikan sama kakak-kakak tingkat saya, ini saya rilis ya. Tanggung jawab tidak pernah salah memilih pundaknya. Tanggung jawab tidak pernah salah memilih pundaknya. Jadi, begitu Chelsea nanti misalkan dipercaya untuk jadi ketua, atau mungkin untuk megang tanggung jawab tertentu, maka jika kamu sudah dipercaya, maka itu nggak akan salah gitu. Kalau itu akan ditaruh di kamu. Mungkin akan ada kesalahan setanjang jalan, tapi nggak usah khawatir, karena itu wajar, dan yang terpenting adalah cara memperbaiki kesalahan itu, dan fokus sama tujuannya, fokus sama apa yang mau kamu capai ketika kamu memegang tanggung jawab itu. Selain itu, jangan lupa juga bagi waktu tadi ya, karena bagi waktu itu sifatnya personal, yang paling tahu kamu sendiri, bagaimana cara membagi waktu yang baik antara nanti belajar dan organisasi. Sambil jalan aja di bawah santai. Mungkin itu sih dari aku. Makasih. Oke, terima kasih kata Mara. Gimana nih, Selsey? Pertanyaannya sudah terjawab? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi di Selsey? Udah. Udah cukup banget penjelasannya. Wah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Selsey pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Reza dan Kak Tamaran jawabannya. Oh iya nih, sebentar. Suruh dilanjutkan. Boleh deh, saya persilahkan. Sepertinya tadi dari Kak Reza juga. Ini ya Kak, haus ya. Boleh, yuk minum dulu. Saya juga boleh isi minum dulu enggak nih? Boleh ya. Silahkan ya. Kita minum masing-masing ya. Tapi karena enggak satu tempat, jadi enggak saya berikan minumnya. Yuk, boleh kata Mara. Kita beri dulu. Saya beri sebentar ya Kak ya. Saya ingin matikan kamera semua. Oke. Yuk, kita sebentar ya adik-adik. Kita minum dulu nih ya. Yang gede tadi ngobrol nih. Oke. Sudah cukup minumnya. Sedikit istirahat dulu ya adik-adik. Kan kalau ada talk show-talk show juga. Itu kalau offline kan minum dulu ya pembicaranya. Boleh ya. Kasian nih dari tadi ngobrol enggak minum. Ini sudah mau ada pertanyaan nih. yang tadi menyusun kata-kata. Mbak panggil dulu deh. Audi, Audi. Muncul dong. Iya, Kak. Asik. Oke, oke. Sudah muncul nih. Bentar ya, tapi Kak Kamara sama Kak Reza ya masih minum dulu sebentar. Ini pertanyaannya untuk siapa nih, tapi Audi. Ini. Terserah sih ya, mungkin buat keduanya. Oh, buat keduanya bisa ya. Enggak hanya buat Kak Kamara maksudnya untuk menjurus ke kedokterannya. Enggak ya? Enggak sih, pertanyaannya lebih umum sih, Kak. Oh, oke. Lah, Kak Kamara udah muncul lagi nih. Sudah siap. Apakah Kak Reza sudah siap juga lagi? Sudah siap juga nih. Oke. Ini Audi nih. Silahkan, Audi. Disampaikan pertanyaannya. Untuk apa? Kak ingin bertanya. Kalau aku perkenalkan, nama saya Enaudi Abda. Biasanya tanggal Audi. Pertanyaannya itu, kan dunia perpelahan itu banyak banget bidang pelajarannya, mata kuliahnya. Itu kayak penting nggak sih bagi kita untuk punya spesialisasi dalam salah satu bidang? Atau kita emang dituntut untuk bisa paham dengan baik seluruhnya? Terima kasih, Kak. Itu aja sih. Terima kasih pertanyaannya, Audi. Keren juga nih. Udah kepikiran sampai ke sana juga. Oke, Audi. Kak Reza, Kak Kamara sudah jelas ya pertanyaannya ya. Kita ganti lagi jawabnya. Silahkan, Kak Reza. Oke, Audi. Terima kasih banyak atas ini pertanyaannya ya. Jujur sebenarnya ini ya. Kalau dibilang muasih semua tentu tidak gitu. Bahkan kalau kalian itu kayak SKS saya di teknik industri, itu memang ada spesialisasi. Itu pasti. Kalau misalkan kita melihat, kan ketika kita kuliah kan ada 8 semester ya. Semester 1 sampai 4 itu, nanti ibaratnya kita akan belajar untuk semuanya. Jadi kayak merangkai puzzle gitu lah. Nah, masuk semester ke-5, atau bisa jadi ada beberapa yang di jurusan itu semester 4, itu kita sudah suruh memilih penjurusan ibaratnya. Memang ada mata kuliah yang nantinya itu tetap kita ambil. Contohnya kayak misalkan kita fokusnya di A, tapi ngambil mata kuliah yang itu di lab B, C, D, itu bisa jadi, tapi nggak dominan. Jadi mulai semester agak 4 sampai 5 itu, kita akan ada dominan di mata kuliah apa. Nah, kalau dulu saya ngambil namanya ergonomics and work system design. Jadi kayak perancangan kerja dan sistemnya itu. Jadi kayak buat-buat inovasi produk, desain, kemudian kenyamanan orang, itu yang saya lihat. Nah, saya minat di sana. Terus memang dari, katakanlah dari semua mata kuliah itu, misalkan saya ngambil 6 gitu ya, itu mungkin 4 sampai 5 itu adalah mata kuliah yang berhubungan dengan yang saya sukai. Kayak gitu. Dan bisa jadi, hal itu akan muncul ketika teman-teman itu baru merasakan mata kuliahnya. Kan dulu itu kebetulan semester 1, saya akan dapat namanya mata kuliah sistem manufaktur. Jadi laboratoriumnya yang mengampu adalah laboratorium sistem manufaktur namanya. Nah, di situ terus saya terbesit ya pengennya, saya pengen ambil ya spesialisasinya manufaktur gitu. Karena dibandingkan dengan lab tadi yang berhubungan dengan keuangan kalau saya ya, itu saya lebih senang kayak yang ngecor, terus kayak buat-buat alat, gitu-gitulah. Tapi pas semester 3, itu kan sudah ada mulai masuk di lab-lab lain. Jadi, di awal itu enggak semua lab akan masuk teman-teman, spesialisasi tadi itu. Semester 3 saya dapat namanya tadi lab saya sendiri tadi ya, lab ergonomi dan perancangan kerja. Nah, dari situ lah terus saya lihat kok ini lebih cocok lagi, gitu. Jadi, sebenarnya kita juga enggak tahu sih passion kita di mana itu sebelum memang mata kuliah itu kita ngambil. Nah, dari situlah terus saya dapetin, wah, ternyata kok ini pas sama saya. Akhirnya semester 3 itu saya udah pindah. Wah, ini kayaknya saya pengen ke lab ini aja nih milihnya, gitu. Nah, jadi akhirnya spesialisasinya saya ke satu hal. Terus, bagaimana? Apakah perlu menguasai semua? Kalau saya yakin, ya misalkan nanti Audi ketika kuliah, kalau hanya untuk mendapatkan nilai berhubungan dengan kompetensi, asalkan kamu itu punya niat ini ya, belajar yang kuat, gitu, bareng teman-teman yang lain, saya rasa untuk mendapatkan nilai B minimal, atau AB itu hal yang mudah sih menurutku. Karena apa? Karena mata kuliah itu tadi saya bilang, yang penting aktif. Karena gini, saya pernah ngerasain, pas tahun lalu saya ke US, itu di suasana kelasnya sangat beda dengan Indonesia. Kalau ada pertanyaan dari dosennya, satu Amerika itu ya, yang di kelas itu, orang-orang US itu pasti angkat tangan, bahkan mereka berebut, teman-teman. Tapi coba di Indonesia, saya yakin mungkin mereka akan malu. Cuman paling satu atau dua orang. Nah, itu biasanya saya bertanya di situ. Saya ngasih pendapat, saya ngasih sharing, ya enggak masalah. Jadi saya akhirnya dikenal dosen. Dikenal dosen inilah, di setiap kelas itu ada apresiasi nilai, yang itu sangat berharga juga. Karena mereka menganggap kalau kita bertanya, berarti kita tuh antusias dengan materi mereka. Nah, itu bisa jadi akan mempengaruhi dari psikologis dari dosen. Dosen kan juga manusia kan ya. Pasti kalau manusia, nilai itu tuh juga melihat, oh ini si Audi nih, kemarin ngomong ini, ngomong bagus nih, terus kayak, apa, kritis, evaluasinya juga bagus. Pasti dikasih nilai tambahan gitu. Enggak mungkin terus yang diem aja, itu terus enggak dilihat juga enggak ya. Jadi itu yang paling penting. Akhirnya akan berdampak pada nilai. Tapi kalau saya sendiri, ya kayak tadi, yang penting saya belajar, saya tahu saya bisa ngerjain. Tapi pernah di satu mata kuliah, emang saya tuh enggak apa ya, emang enggak seneng banget lah, yang itu berhubungan dengan analisis biaya. Wah itu, itu emang saya enggak seneng gitu. Tapi saya paksain belajar juga susah. Tapi yaudah, yang penting saya tahu teorinya, saya suruh ngajarin teman saya. Yang mungkin dia udah paham, dan dia memang suka di sana. Saya diajarin. Nyatanya untuk UTS dan UAS bisa gitu. Yang penting untuk ngerjain. Tapi kalau untuk diterapkan, mungkin saya enggak se-expert teman-teman saya. Nah yaudah, nilainya dapet ya. Karena kan pasti kan kita pengen kumlaut dong. Kalau mungkin kalian, apa, nergikan kumlaut, enggak mungkin hanya menguasai dengan mata kuliah yang mungkin spesial dengan kalian, yang kalian sukai gitu. Sehingga tetap tanggung jawabnya, belajar itu harus wajib gitu ya. Tapi kalian boleh menguasai yang paling kalian suka. Itu kalian ekspor lagi sih. Bahkan saya kan suka VR nih. Itu saya ekspor benar-benar teman-teman. Sampai uji eksperimen, ya itu apapun, itu saya bisa ekspor di sana. Tapi di mata kuliah lain, sebagai suplemen untuk menambahkan aja sama menyelesaikan tugas tadi. Dan yang terakhir tadi, saya bilang pas awal tadi, mata kuliah itu yang akan dipakai bukan hafalannya. Bukan sistem manufaktur itu apa, sistem pengucuran itu apa, bukan itunya. Tapi ketika nanti kerja, itu bahkan enggak akan dibahas itu semua, teman-teman. Tapi bagaimana soft skill-nya, bagaimana sistem thinking-nya, cara kalian berpikir itu akan berkembang ketika ada kuliah. Itu yang akan dicari. Termasuk kalkulus, bukan masalah integral yang dicari. Tapi bagaimana sistem kita itu, mikir, oh ini bisa diintegral, ini bisa apa. Jadi pemecahan masalah itu yang paling penting ketika di dunia kerja. Itu Audi ya, semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Kak Reza. Jadi, dari Kak Reza, ini emang enggak ekspert di semuanya, tapi memang bukan berarti ada yang diabaikan. Karena mata kuliah itu adalah puzzle. Seperti itu yang digabungkan. Silahkan selanjutnya, Kak Tamara menjawab. Silahkan. Oke, halo Audi. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Tadi saya dengar Audi mau masuk ke fakultas kedokteran. Betul ya? Jadi, kabar baiknya, entah ini kabar baik atau enggak. Jadi, di FK itu tidak ada yang namanya penjurusan. Jadi, di fakultas kedokteran, jurusan S1 pendidikan dokter, itu tidak ada penjurusan. Jadi, semua materi itu sudah dimampatkan ya, menjadi beberapa mata kuliah itu. Tapi, waktu dari kurikulum zaman saya waktu kuliah, ya, angkatan tahun 2015, ke nanti kalau misalkan Audi masuk di fakultas kedokteran, amin ya, itu akan berbeda kurikulumnya. Jadi, di saya itu sistemnya adalah departemen. Jadi, dibagi per departemen, misalkan, anatomi sendiri, histologi sendiri. kemudian nanti, faal atau fisiologi itu sendiri. Semacam itu. Tapi kalau misalkan nanti di Audi, itu sudah lebih terintegrasi. Jadi, nanti akan ada modul besar, misalkan, sistem muskuloskeletal. Jadi, dari semua anatomi, histologi, faalnya, dan lain sebagainya, itu digabung jadi satu. Mungkin Audi sudah pernah dengar ya, sudah pernah tahu sistem itu ya. Jadi, nanti digabungkan menjadi modul-modul integratif seperti itu. Nah, tidak ada spesialisasi, tapi pasti setiap anak fakultas kedokteran itu akan punya semacam minat tertentu terhadap ini tertentu ya, Audi ya. Jadi, ada yang disukai, ada yang agak kurang disukai. Nanti, tidak harus bisa semua. Tidak harus menguasai semua. Tapi, setidak-tidaknya, itu tahu dasar-dasarnya. Tahu, cara kerangka pikirnya seperti apa. Tahu, kontennya seperti apa. Jadi, setidaknya, waktu nanti menghadapi pasien dengan, yang sesuai dengan sistem tadi, setidaknya Audi bisa. Dan, nanti, pentingnya untuk bisa semua, untuk setidaknya tahu dasar-dasarnya itu adalah juga untuk ujian kompetensi ya. Seperti yang lagi saya siapkan sekarang itu, baru kerasa gitu. Kayak, apa-apa yang kemarin-kemarin kita pelajarin, yang kayaknya, aduh ini agak kurang suka, skip aja, skip aja gitu ya. Nah, nanti ternyata waktu ujian kompetensi dokter itu akan dipertanyakan gitu ya, akan jadi soal gitu. Nah, itu juga pentingnya, meskipun nanti ada yang gak suka, ada yang mungkin kurang bisa, tapi penting juga untuk tetap tahu gitu. Setidaknya tahu, dan bagaimana caranya ya, itu pentingnya, studi badi atau tutors badi ya tadi ya. Jadi, akan seringkali di FK itu, kita bikin semacam grup belajar, dan nanti kita belajar bareng, saling sharing. Semacam itu sih, Audi. Jadi, nanti gak harus bisa semua, tapi juga, jangan sampai, karena belajar satu spesialisasi tertentu, satu sistem tertentu, akhirnya yang lainnya gak bisa. Karena kalau kamu ketemu pasien, kamu gak bisa milih, ibu sakit ini aja gitu, karena saya bisanya sakit ini ibu, yang lain saya gak bisa gitu. Itu kan gak bisa seperti itu. Jadi, memang harus, lebih terbuka sama, sistem yang lain. Seperti itu sih mungkin, cukup menjawab ya, Audi? Cukup, terima kasih banyak, Kak. Oke, terima kasih banyak, Pak Reza, kata marah jawabannya, Audi juga, terima kasih pertanyaannya. Ini tadi, di tengah-tengah menjawab, ada yang rice hand, Salsa Bila. Dimana Salsa Bila? Apakah Salsa Bila ada pertanyaan? Halo? Salsa Bila? Salsa? Wah, Salsa gak muncul ini, ya bis rice hand. Wah, Salsa. Oke, gak ada pertanyaan nih berarti, Salsa. Pencet itu, Kak, kepencet. Oke, kepencet. Oke, gak apa-apa. Berarti gak ada pertanyaan ya. Oke, gak kerasa nih, sudah 9, 27, 30 menit lagi. Gak apa-apa, Mbak Pers, silahkan dulu. Adakah pertanyaan yang lain dari adik-adik? Sebelum Mbak lanjutkan nih, pertanyaan dari Mbak. Mungkin adik-adik ada pertanyaan lain, yang masih ingin ditanyakan. Silahkan. Salsa, Mbak. Oke, Salsa lagi. Silahkan, silahkan. Boleh-boleh, silahkan Salsa pertanyaan disampaikan. Aku mau nanya ke Katamara, Kak, kalau misalnya kita Mbak ke dokteran, kita harus wajib beli semua buku-bukunya langsung gitu, buku anatomi, buku ke dokteran, atau bisa nyari di e-book atau gimana gitu. Gak diwajibin buat beli punya sendiri. Oke, sudah pertanyaannya? Sudah, langsung di e-book. Silahkan Kak, Katamara langsung di e-book. Oke, terima kasih pertanyaannya, Salsa. Kalau saya dulu, saya gak semua buku beli ya, karena mengingat juga dari segi cost-nya, terus kayak benefit-nya gak terlalu sebanding ya, jadi gak semua buku itu akan dipakai semuanya gitu. Tapi memang beberapa buku tertentu, memang dipakai cukup lama, jadi sangat worth untuk dibeli gitu. Jadi, waktu itu yang dipakai misalnya seperti anatomi, buku anatomi, itu memang wajib banget untuk punya. Terus juga beberapa buku yang lain yang dikeluarkan sama departemen, itu juga sangat membantu untuk belajar dan gak perlu belajar textbook yang tebel banget itu ya. Jadi mungkin nanti untuk tahu buku-buku mana sih, Kak, yang wajib beli, buku mana yang cukup kita punya e-booknya, kita baca dari e-book aja, itu nanti menyesuaikan ya, jadi begitu nanti Chelsea masuk di Fakultas Dokteran, nanti kan akan ada semacam panduan dari kakak kelasnya gitu ya, biasanya akan ada yang namanya operan, gitu ya, jadi akan ada dari kakak tingkatnya, kasih tahu ke adik kelasnya, kira-kira apa-apa aja sih yang penting, kira-kira kalau di matku ini seperti apa tekniknya dan lain sebagainya, itu nanti lebih ke teknisnya, apa-apa aja yang perlu dan enggak, itu disesuaikan ketika udah di departemen, seperti itu sih Chelsea, jadi gak perlu terlalu bingung apakah harus punya bukunya semua atau enggak, jawabannya enggak ya, gak harus punya semuanya, gitu, terima kasih kakak, oke, terima kasih juga Chelsea pertanyaannya, oke, mbak lanjutkan dulu ya, selanjutnya nih pertanyaan, kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa cek dulu, di kolom chat, ini mbak lanjutkan dulu ke pertanyaan yang keempat nih, masih pertanyaan keempat ya, tapi sudah, ini sudah mau selesai aja, padahal mbak punya 10 pertanyaan loh, tadi maunya buat kak Reza sama kak Tamara nih, masih pertanyaan keempat nih, kak gimana, kak Reza, dulu di ITS ada magang ya, ada program magang gitu, iya ada, oke, nah kalau boleh nih kak, cerita gimana dulu ketika magang, intinya cerita-cerita, unik atau mungkin, boleh diceritakan lah pokoknya, segala hal tentang magang ya Reza, silahkan, oke, kalau dari magang, kalau di ITS sebenarnya, ini ya, apa namanya, kita itu gak ada KKN sih, kalau di jaman saya, sekarang sih ada cuman, ya gak sekental seperti universitas lain lah gitu, nah jadi, salah satu yang diprioritaskan adalah magang ini, magang itu kalau di kampus saya, biasanya dia minimal 22 hari, jadi boleh tuh ngambil 22 hari, ada yang mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika liburan ya biasanya, dulu saya magangnya di PT Dirigantara Indonesia, di PT DI, kenapa? karena memang bidang saya kan di perancangan gitu ya, perancangan sistem sama kerja gitu, nah yang punya, apa, punya hal yang berkaitan dengan itu, yang cukup banyak bisa di improve, itu adalah di bagian pesawat terbang, jadi saya dulu di PT DI selama 1 bulan, terus, di situ, ini sih, teman-teman kalau tahu ada N219 ya, yang beberapa waktu lalu sudah diresmikan, itu kemarin saya ikut untuk perancangan di ininya, apa, ergonomi desainnya, jadi kokpitnya itu biar, apa, pilotnya nyaman gimana, terus tombol-tombolnya dikasih di mana, retaknya, kalau ada tombol darurat seperti apa, jadi kerjaannya seperti itu, nah perancangan itu, ya cukup lama ya, karena kan, selama, apalagi pengujiannya pesawat terbang kan, itu kan, nggak boleh ada satu kecerakan apapun, harus zero accident kan, kalau itu kan, nah itu uniknya di sana, yang jelas kalau di magang itu, itu ini sih, kadang itu kita, saya juga beberapa pengalaman di berbagai industri gitu ya, itu kadang, kadang ada hal yang kita sukai, kadang ada hal yang nggak kita sukai gitu, contohnya kayak mungkin budayanya, atau culture-nya, karena nggak semua tempat itu, punya culture yang enak gitu, kadang kita itu masuk, kok kayak gini ya gitu, itu bisa jadi beda banget teman-teman, tergantung dari suasana kerjanya, makanya kadang orang itu kan, ada yang dikit-dikit resign, lain pindah tempat, jadi saya juga merasakan, bahwa emang di sistem pekerjaan mereka itu, ada yang mereka merasa, bisa jadi nggak cocok dengan kerjaannya, bisa jadi itu nggak cocok, karena ini ya, lingkungannya gitu, karena lingkungan di PTD itu kan, dia engineers ya, teknik, dia kan teknik banget tuh, dan engineers tuh, terus cenderung, dia akan fokus di tempat itu, kalau manajemen, mungkin dia akan diskusi banyak, kalau engineers tuh, lebih ke dia, di komputer, dia desain, gitu kan ya, nanti tuh desainnya udah disampaikan, terus dia ke diskusi, jadi pengalamannya seperti itu, tapi hal yang unik adalah, ya tadi, PTDI kan salah satu, ini ya, MRO, MRO itu Maintenance and Overhaul, untuk perbaikan pesawat, dan itu, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, jadi, menarik sih, kalau kunjungan ke sana, kan, soalnya isinya pesawat semua, terus helikopter, hal-hal yang, mungkin, nggak pernah kita lihat gitu, bisa jadi teman-teman nanti, kalau mau magang, bisa jadi ke Inka juga, karena dulu saya juga senang ke ini, pengen ke Inka, karena Inka tuh juga luar biasa ya, mereka bisa nyiptain, apa namanya, lokomotif sendiri, dan bahkan sekarang kan, kereta api tuh kan, dari ekonomi eksekutif, sudah dibuat dari negara kita sendiri kan, nah itu, dua tempat magang itu, yang menurut saya favorit sih, itu benar-benar, kalau untuk anak-anak teknik ya, jadi kerasa banget, kalau kita tuh, lihat kondisi di lapangan secara langsung. Oke Kak Reza, terima kasih ya, Kak Reza tempat magangnya keren, ya melihat sesuatu yang biasanya, kita lihat jauh di atas pesawat nih, kita nggak pernah lihat nih, biasanya memang karena jauh, terbang tinggi, keren, oke, kalau tadi, kalau Kak Reza kan magang nih, di ITS, nah kalau Kak Tamara nih, Mbak pengen tahu, cerita tentang koasnya, kan sekarang juga, sekarang udah selesai, atau masih, ini Kak, masih melewati prosesnya juga? Sudah selesai, cuma nunggu, waktu ke ujian kompetensi. Oke, nah karena udah selesai nih, akhirnya bisa cerita juga. Kalau Kak Tamara nih, bisa cerita nih, sharing tentang koasnya, hal apapun tentang koasnya, silahkan Kak Tamara. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak, jadi kalau tentang koas, yang bisa saya sharekan itu, jadi koas ini pengalaman yang cukup menarik ya, jadi waktu kita di pendidikan S1, waktu pendidikan S1-nya itu, kan kita belajar tentang, lebih ke semacam teorinya gitu ya, memang pada beberapa mata kuliah tertentu, ada praktek oke, tapi untuk yang benar-benar kita bersentuhan langsung dengan pasien, kita mengobati pasien, dan lain sebagainya, itu kita dapatkan waktu sudah koas gitu, jadi waktu di koas ini, sistem pembelajarannya seperti ini, dari pagi jam ya sekitar jam 7 atau jam 8, sampai kira-kira jam sekitar jam 14 atau jam 15 gitu, kita belajar secara teori ya, jadi kita lebih ke, entah ditentir sama PPDS-nya, atau sama dokter spesialisnya, kemudian juga nanti ada kita, mengerjakan semacam catatan medik, untuk dokter muda, jadi kita ke pasien, kita lakukan anamnesis, anamnesis itu semacam wawancara ya, kalau kalian ke dokter, pasti pernah ya ditanya-tanya sama dokternya, keluhannya apa, sudah dari kapan, memberat atau memperingatnya dengan apa, dan lain sebagainya, itu namanya anamnesis, jadi kita melakukan anamnesis sendiri, kemudian nanti kita lakukan pemeriksaan fisik, sampai nanti kita menentukan planning, planning diagnosisnya apa, apa yang akan dilakukan, misalkan apakah akan di USG, atau apakah akan di CT scan, kemudian planning terapinya seperti apa, itu kita bikin di catatan medis tersendiri, kita memang tidak diperijinkan, untuk mengembati pasien secara langsung, jadi apa yang kita tentukan itu, tidak boleh langsung diaplikasikan ke pasien, tapi kita semacam konsul dulu, tanya dulu ke, yang lagi pendidikan spesialis, atau PPDS gitu ya, kita sebutnya istilahnya PPDS, nah kita tanya ke beliau-beliau nya, kemudian nanti, kalau misalkan disetujui, atau sama, nanti kita boleh diizinkan, untuk memberikan terapinya seperti itu, nah kemudian nanti setelah dari jam 3, sampai besok paginya lagi, kalau misalkan ada jadwal jaga, jadwal jaga malam, itu kita jaga malam, jadi dari jam 3, sampai besok paginya, jadi kalian bisa bayangin ya teman-teman ya, dari jam 7 sampai jam 3, terus nanti gak pakai putus, kita cuma ganti baju jaga aja, ganti baju jaga malam, yang warnanya hijau-hijau, kalau kalian pernah lihat di FK, atau di dokter setombo pernah lihat pakai baju hijau-hijau, itu kami ya, itu kami para dokter muda gitu ya, nah itu sampai besok paginya, jaganya gitu, jadi kebayang, betapa, kalau misal secara manusia ya, betapa capeknya, betapa, sebenarnya kita pingin banget istirahat gitu ya, kasarannya kayak, pengen duduk aja itu, duduk aja itu udah bersyukur banget gitu, kayak secapek itu, capek banget, kita kayak, dari satu bed ke bed lainnya, kita ngelakuin treatment, belum lagi nanti ada jadwal untuk kita, TTV atau cek tanda-tanda vital pasien, terus juga nanti jadwal masukin obat, jadwal injeksi, dan lain sebagainya, dan itu emang harus on time banget, jadi kayak, bener-bener kita tuh, dapet kesempatan, duduk, atau mungkin istirahat sebentar, itu kayak satu jam, dua jam, untuk satu malam itu gitu, dan itu satu minggu, kalau misal departemennya, memang banyak pasiennya, bisa kayak sampai, satu minggu tuh, bisa dapet kayak, dua atau tiga kali jaga, jadi yang beruntun seperti itu ya, gitu ya, bahkan ada istilahnya tuh, ding dong, atau ding ding gitu ya, itu jadi kayak, misal kita habis jaga, hari ini habis jaga, habis tuh, pulangnya kan sampai sore, istirahat, besoknya udah jaga lagi gitu, jadi itu istilahnya, capek banget gitu ya, ding dong gitu lah, itu, pengalamannya capek ya, tapi banyak banget yang, kalian bisa dapatkan, waktu kalian koas gitu, kalau kalian sudah merasakan, waktu jadi, seperti saya itu, nanti tuh, kalian akan, oh ya, jadi kalau, ini for your information aja, koas itu gak ini ya, kita masih bayar UKT, kayak gitu, jadi gak ada istilahnya kayak, diberikan uang magang, atau apa itu gak ada, bahkan kita masih bayar UKT, jadi, bener-bener kita tuh merasa, kita tuh mengabdi, dan mengorban, berkorban, seperti itu ya, dan yang menarik adalah, waktu kalian mengobati pasien sepenuh hati, waktu kalian capek, tahan ngantuk, kalian berusaha memberikan, pengobatan terbaik, atau kadang saat, udah malam capek, datang pasien, keluarganya ngomel-ngomel ke kalian, atau bahkan marahin kalian, itu akan sangat-sangat terbayar, dengan kalian itu, misal ada pasien yang bilang ke kalian, terima kasih ya dok, terima kasih ya bu, terima kasih ya mbak, itu kayak, segala rasa capek, rasanya hilang gitu, jadi itu ya, mungkin yang lebih dirasakan, karena memang, waktu kita koas itu, kita bener-bener rasanya, kayak kita jalan mandiri, dan, segala rasa, apa ya, capek, dan lain sebagainya, itu ada di situ gitu, jadi begitu, jadi begitu kalian, terima rasa terima kasih, dari pasien kalian, itu semua rasanya kayak, terbayarkan, dan memang, perasaan itu bisa, nggak bisa terlalu kita rasakan, karena ada pandemi ini ya, jadi waktu pandemi ini, dokter mudanya, harus dirumahkan, jadi, kita secara daring, ketemu pasien, juga pasien simulasi, dan cuma dikasih waktu, dua minggu, untuk tahun keduanya, gitu, jadi memang, beberapa pengalaman klinis, seperti itu hilang, jadi untuk kalian, nanti pesanku, nikmatilah masa-masa koas ya, apapun yang kalian rasakan, gesekan apapun, yang mungkin terjadi, sama kalian koas, tolong dirasakan dengan baik, karena pengalaman klinis, jadi koas itu, nggak datang dua kali, dan itu cuma dua tahun, mungkin itu sih kak, yang bisa saya sharingkan, makasih. Oke, cerita masih kata-kata, mencabanya, wah sibuk dari pagi ke pagi, tapi memang kata-kata juga jelasin ya, di masa pandemi ini, akhirnya nggak bisa ngerasain, walaupun kemarin capek, tapi ternyata itu ya, pengen dirasain lagi ya, ternyata di masa pandemi ini, karena ketemu pasiennya online, akhirnya seperti itu ya, tapi capeknya juga hilang, karena rasa terima kasih itu dari pasiennya, nggak bisa bayangin sih juga. Oke nih, udah 9.40 aja nih, mbak Dedi tadi ngeliatin jang, ya kan kak Reza sama kata Mara sibuk nih, bukan mbak yang sibuk ya adik-adik ya, kak Reza sama kata Mara nih, yang waktunya terbatas, mbak sih mau aja sampai nanti sore, nggak apa-apa, tapi ya kak Reza sama kata Mara nih ya. Oke, karena udah mepet banget nih, nggak apa-apa, tapi mbak masih ada pertanyaan, saya masih ada satu pertanyaan lagi ya, kakak-kakak, mohon maaf nih, nggak apa-apa ya, dijawab singkat aja mungkin, pertanyaan terakhir ini, karena tadi kita jalan dari Mabek, kemudian sudah berjalan ke kuliah, dan magang, koas, nah akhirnya sekarang kita sampai akhirnya nih, bisa ditebak, pertanyaan saya apa, jadi kita sampai di akhir nih, pertanyaannya adalah, kak Reza nih ya, kalau di akhir kuliah, di akhir semester, berarti ada skripsi, atau istilahnya tugas akhir ya, jadi TS gitu, dan kalau kata Mara, mungkin ujian kedokteran juga, atau kak Reza juga ada, mungkin ujian kompetensi juga, bisa dijelaskan dari sekarang, bisa diceritakan gimana di akhir kuliah, ya, mengenai tugas akhir, atau skripsi, atau ujian kompetensi, atau ujian apa, dan sebagainya di kak Reza, maupun nanti yang di kedokteran di kata Mara, gitu, silahkan kak Reza dijawab. Oke, terima kasih, kalau untuk, apa namanya, tugas akhir ya, sebenarnya ini sih, alhamdulillahnya ini lancar gitu ya, karena memang, saat ini kan dari awal itu, emang suka riset dan nulis ya, dan sebenarnya kan, namanya skripsi kan juga, basicnya kan writing, nulis gitu, artikel dan sebagainya, jadi, kalau untuk penulisan, malah kemarin sempat, kita itu, ini juga, saya juga, apa, ngajarin teman-teman lah, bagaimana, basic research dan penulisan, untuk skripsi itu pernah, gitu, ketika itu. Nah, selama, apa namanya, semester akhir, itu malah saya menikmati ya, karena kan, patah kuliah saya, juga tinggal ngambil tugas akhir aja, 6 SKS, yang lainnya itu, benar-benar nggak ada, jadi saya masih, apa namanya, masih bisa ikut kompetisi, masih bantu-bantu ngulisin lab, karena kan juga, ke adik kelas kan tetap transfer knowledge ya, kalau pas itu, terus, untungnya lagi ya, pas itu tuh, saya ada project gitu, jadi, TA saya tuh, lebih cepat dimulai, dibandingkan dengan, kayak pengajuannya, karena, ketika itu, memang, di project dari, ini, lab, kemudian, saya ikut terlibat di sana, terus, saya juga udah ngambil data, dan tepatnya itu, di bulan Februari, sebelum, pandemi Corona, jadi benar-benar itu, masih awal lah, di China, udah mulai ini, ya, udah ada banyak, itu virusnya, cuman, itu pas saya ngambil data, nah, ketika, masa bulan Maret, saya ingat, awal Maret lah, itu, ITS lockdown gitu, semuanya pulang, itu saya sudah punya datanya, jadi, alhamdulillahnya itu adalah, tadi, yang mungkin saya sempat mengeluhkan, ini kok, projectnya, cepat-cepat gitu, ngambil data gitu kan, karena kan, saya pengennya itu, niatnya itu, seminar proposal dulu, jadi teman-teman kan, kalau nanti skripsi itu, pasti adanya seminar proposal, kita presentasi proposal rancangan kita dulu, apakah diterima, kalau diterima, baru kelanjut ke laporan risetnya, nah, dari situ, alhamdulillah bisa ini, bisa masuk lah ya, ibaratnya, terus, saya sudah ngambil data, jadi pas udah di rumah itu, tinggal santai sih, nah, ada pengalaman yang unik, ketika di tugas akhir itu, malah saya, ini dapat kesempatan ke sini, teman-teman, ini kalau lihat di gambarnya ya, jadi, alhamdulillah itu, pas semester 8, itu 7 sama 8, itu saya dapat kesempatan, saya dapat undangan dari, US Embassy, untuk menjadi Indonesian Ambassador, ketika itu, di Amerika Serikat, jadi, ini foto saya, ketika saya itu di, apa, bidato di Washington DC, dan, jadi, selama saya tugas akhir itu, masih mengerjain TA, tapi, karena datanya udah, jadi, analisis data itu, bisa tak bawa kemana-mana, gitu, itu unik, jadi, saya itu sambil jalan-jalan, tapi juga gak mengerjain tugas akhir, itu serunya, nah, di Indonesian Ambassador ini, itu cukup luar biasa, karena kita dikasih kesempatan, 5 minggu belajar di US, di 3 tempat teman-teman, pertama di Seattle, Seattle itu, sehampir berdekatan dengan Kanada, jadi, paling pojok kiri, gitu ya, terus, keduanya ke Milwaukee, Wisconsin, itu salah satu, the fifth poorest, ini ya, country, jadi, regional yang, katanya itu, 5 terbawah di US, gitu, yang paling buruk, tapi juga, pas saya lihat, kayaknya juga, bagus-bagus aja sih, gitu kan, terus baru ke DC, ya, di sini pusatnya, itu semua delegasi di seluruh dunia, itu ada, Indonesia dipilih 4 teman-teman, jadi seleksi itu saya dapat, terus Alhamdulillah, saya mewakili 2 di wilayah timur, jadi ITS sudah berdua, nah, yang 2 lainnya itu dari universitas, dari UI sama ITERA, dari Lampung, nah, itu sangat luar biasa, karena, di program ini itu, apa namanya, saya juga sangat terluasa, ya, sibuk tapi nggak terlalu banget ya, bahkan saya juga, pas itu prepare untuk seminar proposal, saya masih ingat betul, itu juga ketika, di sini, jadi ambasador, gitu lah, nah, jadi, pas enaknya lagi, teman-teman, mungkin nanti kalian mahasiswa, itu bisa ikut ini, itu dapat kesempatan tuh, kayak misalkan jalan-jalan ke, ini, ke NASA, jadi, saya pernah ke NASA, itu gara-gara jadi, ini, ambasador ini, dan itu emang programnya full, gratis, dari pemerintah Amerika Serikat, ya, pemerintah luar negerinya mereka, itu dibayai full oleh mereka, kita tinggal berangkat lah, kayak gitu, ya, yang penting, yang penting kalian menerima materi dengan baik, gitu, dan lain sebagainya, nah, terus, ke Capital juga, yang di, itu di 2012, gitu ya, kalau misalkan, 2012 kan filmnya kiamat, terus dia, ngelundeng gitu ya, kan rusak, itu ada di sini, saya juga pernah, nah ini, uniknya lagi, apapun yang pernah saya pelajari di masa kuliah, gitu ya, gara-gara saya itu penelitian, jadi, saya dapat undangan ini, gara-gara saya punya karya yang berhubungan dengan teknologi inovasi yang 4.0, teman-teman, jadi, saya dapat undangan buat belajar di Amerika Serikat, itu, selama saya kuliah, saya dapat materinya terkait dengan Microsoft, ya, bagaimana sih industri di Microsoft itu, saya rasa semua tahu lah ya, di semua laptop kalian, pada Microsoftnya gitu kan, nah terus, habis itu, ke sini, nah kan, nyambung kan, saya tadi magangnya di PTDI, ternyata kesampaian ke Boeing, salah satu perusahaan yang paling besar di dunia, untuk pesawat komersial, jadi memang, sangat luar biasa ya, kalau di, apa, diceritakan bagaimana, pas saya itu, 98, malah justru saya menikmati, saya malah bisa bisnis, bisnis saya itu malah jalan ketika itu, selama sudah pernah berhenti, jadi, saya sehatan Indonesia, kebetulan juga, SIA nanti, akan kerjasama dengan AMSA juga ya, AMSA Indonesia, itu di, apa, di bulan ini nanti, terus, habis itu, tadi ngerjainnya juga tambah seneng, karena bisa jalan-jalan, dan, apa namanya, banyak pengalaman sih, karena, ngerjain tugas akhir itu, kalau ada yang bilang, sorry ya, sibuk ngerjain TA, saya tuh mikir, yang dia sibukkan itu apa gitu, karena pengambilan data mungkin, 1-2 bulan udah cukup gitu, penulisan juga nanti, masih bisa nyicil, nggak harus tiap hari ya, yang penting kita konsisten, jadi, itu sih pengalaman yang semester 8, dan menurut saya malah, justru berkesan di akhir saya kuliah sih, dan saya menikmati kayak gitu, Oke, terima kasih Pak, jadi, sembari mengerjakan TA, malah tadi bisa jalan-jalan ya, karena datanya sudah dibawa, keren-keren, udah nggak bisa ngomong sih Mbak, udah tadi jalan-jalan kemana aja, jauh banyak banget, oke, Kak Tamara silahkan nih, kalau dari Kak Tamara, diceritakan nih, ujian-ujian apa aja nih, di kedokteran, tes, oke, makasih pertanyaannya Kak, jadi, agak berkebalikan ya, dengan Kak Reza, yang masa-masa skripsinya, sangat-sangat menarik, dan luar biasa, teman-teman, waktu itu, waktu saya skripsi, di semester 7, jadi kan kalau di FK itu, kayak kata saya tadi ya, dipaksakan, bukan dipaksakan, sorry, dimampatkan, supaya bisa 7 semester itu selesai, sehingga masa koasnya itu, nggak terlalu lama, jadi biar cepat jadi dokter, istilahnya gitu ya, tapi pada waktu itu, saya cukup dapat banyak sekali ujian ya, waktu skripsi itu, banyak sekali ujian hidup, selama mengerjakan skripsi, nah, saya itu waktu itu, sudah mulai bikin proposal, sejak saya semester 4, jadi semester 4 itu, udah ada proposal skripsi, saya sudah gandeng, dosen pemimbing ya, jadi waktu di FK itu, beda sama yang lain, kalau harus menggandeng, dosen pemimbing sendiri, tapi kalau dari kami itu, sudah ditentukan dari, kemahasiswaan, jadi memang sudah ada, dosen pemimbingnya gitu, saya waktu itu, sudah dapat 2 dosen pemimbing, yang satu dari, Departemen Penyakit Saraf, terus yang kedua itu, dari Farmakologi, gitu, saya sudah tentukan judul, judul saya disetujui, nah, waktu itu, kelemahannya di, angkatan saya dan ke atas itu, tidak ada seminar proposal, jadi seminar proposal itu, baru ada waktu, angkatan di bawah saya, jadi, persetujuan tentang judul, dan proposalnya, itu, terjadi secara, semacam secara lisan gitu ya teman-teman, ditanda tangani, proposalnya, kemudian yaudah, jalankan. Akhirnya saya jalan, proposal saya langsung disetujui, waktu semester 4, jadi saya sudah, ambil data, ngurus etik, jadi kalau ngurus etik di rumah sakit itu, lama kan, karena memang, bersentuhan langsung kami dengan pasien, meskipun tidak melakukan treatment, hanya memberikan angket ke pasien aja, itu etiknya lama banget, jadi berbulan-bulan, ngurusnya di rumah sakit, dan waktu itu, saya ngurus di rumah sakit dokter Stomo, karena pengambilannya di rumah sakit dokter Stomo, dan itu cukup lama, jadi, semester 5, semester 6 tuh, jalan, skripsi, lancar, dan chaosnya itu adalah, ketika malah di semester 7, saya ingat banget, due date-nya, itu, kurang, kalau saya nggak salah itu, kurang 2 atau 3 bulan, tiba-tiba, entah gimana, dosen pembimbing saya itu, bilang, Tamara, skripsi kamu terlalu susah, untuk ukuran S1, ini, untuk kelasnya dokter spesialis, saya baru nguji judul yang mirip, dengan penyamu, maksudnya muatannya, bukan saya mencontek dia, enggak, saya juga nggak kenal, gitu ya, tapi, ini terlalu sulit, untuk S1, kamu harus dandung, dan itu, rasanya dunia runtuh ya, teman-teman ya, bayangkan, sudah dijalankan dari semester 4, semester 5, semester 6, ini semester 7, kurang waktu 2-3 bulan, nggak sampai 3 bulan, saya ingat saya, dan itu, harus ganti judul, dari awal, dan ganti judul, konsekuensinya adalah, harus dari proposal lagi, jadi, dari bab 1, bener-bener dari bab 1 lagi, dan waktu itu, saya, waktu pulang dari bimbingan itu ya, yang saya bisa lakukan, hanya menangis ya, teman-teman, saya nggak tahu harus apa, waktu itu, tapi saya mikir, kalau nggak saya kerjain, saya beneran nggak lulus, yaudah, mandat sampai situ, saya cuma bisa meratati nasib, dan saya nggak mau kayak gitu ya, jadi akhirnya, saya memutuskan bangkit lagi, yaudahlah, dikerjakan sebisanya, kalaupun, ternyata lulusnya nggak 7 semester, agak mundur, nggak apa-apa, yang tadi kerjain dulu, kerjain dulu, jadi waktu itu, saya bener-bener ngebut ya, teman-temannya, ngerjain proposal, itu yang saya ingat ya, saya tuh ngerjain proposal, bab 1-4 itu, dalam waktu 1 minggu, saya selesain cepat-cepatan, saya minta approval dosen, dan dosbing saya itu, waktu itu sibuk-sibuknya ya, jadi beliau juga sedang, ngambil S3, dan beliau sedang, sangat sibuk, jadi hanya bisa ditemui, satu minggu sekarang, dan itu kalau udah telat 5 minit aja, beliau sudah tidak ada di rumah, jadi waktu itu, saya bener-bener, harus bener-bener on time, harus bener-bener didisiplin banget, dan, keras sama diri sendiri ya, istilahnya itu, ya waktu-waktu itu, dan, pada saat hari, pas banget penutupan, untuk due date, pengumpulan skripsi, itu hari saya seminar hasil, teman-teman, jadi waktu itu, bener-bener, setelah saya diumumkan lulus, dan nilainya sangat baik, ya waktu itu, saya tuh bener-bener, kaki saya tuh sampai, gemuteran ya, saya waktu itu, begitu dosen pembimbingnya keluar, saya tuh cuma bisa jokong, saya nangis ya teman-teman, jadi kayak, bener-bener waktu itu, lega sekali rasanya, kayak, semua yang saya lakukan tuh, nampaknya sia-sia, terbuang, semua runtuh, saya ngulang dari awal, dan gak ada bener-bener yang bisa dipakai, saya ngulang lagi dari 0, bab 1 sampai 24, dan, waktu sudah, selesai seminar hasil, terlihat nilainya sangat baik, pas banget, dengan waktu penutupan, jadwal untuk, skripsinya itu, untuk SEMHAS, dan, saya dapet nilai yang baik, itu menurut saya kayak, itu kalau gak mujizat Tuhan, gak akan terjadi seperti itu, gitu ya teman-teman, jadi, mungkin, yang mau saya tekankan di sini adalah, kegagalan tuh mungkin aja terjadi, apa yang gak sesuai sama ekspektasi kalian tuh, mungkin terjadi, tapi kalau misalkan, kalian punya kekuatan untuk bangkit, kalian mau coba lagi, maka, gak ada yang gak mungkin gitu, teman-teman ya, apa yang saya rasa gak mungkin lah, ngerjain skripsi, dua bulan, ternyata, ternyata selesai, dan, sampai skripsi saya itu, akhirnya sama dosen saya, diambil untuk penelitiannya beliau, jadi untuk data pendukungnya, penelitiannya beliau, dan itu benar-benar di luar apa yang bisa saya pikirkan, jadi, semangat aja, kalau misalkan ada yang terjadi, gak sesuai dengan, apa yang kalian perkirakan, mungkin itu sih kak, terima kasih, panjang ya, karena memang tadi, sempat, udah berjuang lagi, di semester 4, 5, 6, kemudian di semester 7, harusnya tinggal sedikit lagi, harus mengulang lagi dari awal, oke, gak apa-apa, akhirnya selesai juga ya, oke, ini ternyata, di sisa waktu yang sedikit lagi, mungkin dijawab pertanyaan singkat saja ya kak, kak, ada pertanyaan satu, dari, Lu Cira, Cira, apakah masih ada di sana? Iya kak ada, oke, silahkan disampaikan pertanyaan untuk siapa, singkat aja ya, kemudian nanti dari kak kak juga jawabnya singkat, silahkan, ya makasih kak, kesempatannya aku, mau nanya ke kak Reja, kak Reja itu kan, jurusan teknik tuh, selama kuliah, selain ikut magang yang udah disiapin sama kampusnya, pernah ikut magang-magang lain, nggak buat nampah pengalaman-pengalaman, kalau misalnya pernah, gimana caranya gitu, atau apa yang harus dilakuin, biar pelambaran magang itu diterima, sedangkan kita masih terima. Terima kasih kak. Oke, terima kasih ya dari Ruchi ya, ini juga menarik sih, mungkin saya juga menyampaikan nanti, biar teman-teman juga paham ya, jadi, saya tuh di tahun 2016, sudah mulai terjun ke dunia startup ya, 2016, jadi saya lulus SMA, saya lihat suatu masalah tadi di bidang, jadi memang saya punya bisnis, tadi yang saya sampaikan, namanya Science Center Indonesia, kalau kalian mau lihat, di AdSense underscore Hunter, itu startup yang saya bangun sendiri, bersama dua teman-teman saya yang lainnya, dan akhirnya bisa jadi company, startup company sampai sekarang, dan scaling up, itu membuka pikiran saya, bahwa tidak sepenuhnya, semua yang kita lakukan di magang itu, itu juga akan berhasil. Jadi dulu tuh saya, 2016 tuh sudah mulai terjun ke industri, 18 tuh puncaknya, jadi 18 itu sudah mulai scaling up, malah saya tuh sibuk di bisnis saya sendiri, dan itu juga sama dengan magang teman-teman, karena magang tuh saya lihat teman-teman saya, juga dikasih tugas, menganalisis keuangan, kemudian mem-forecast bagaimana perencanaan ke depan, itu sama aja. Dan enaknya lagi, kalau kita membangun bisnis sendiri, itu apa ya, suasananya itu benar-benar kayak, apa namanya, kita bebas. Karena startup itu kan kita nggak fokus pada satu hal aja, dan kita bebas mau ngapain aja. Nah, jadi akhirnya, saya magang cuma sekali, di dalam ini, ketika selama saya kuliah, karena saya sudah merasa, sudah mendebatkan apa yang saya cari ketika kuliah. Magang itu memang wajib ya, namanya kerja praktek, kalau di kampus saya. Tapi, saya melihat teman-teman saya, nanti bisa jadi kalian ini pertimbangan juga. Nggak sepenuhnya magang itu benar, teman-teman. Ada magang yang kita ikut, malah disuruh membayar. Kan bisa ini nggak? Padahal, itu sebenarnya akal-akalan perusahaan, untuk mencari profit. Itu hati-hati. Jadi, ini saya aware ke kalian juga, karena saya pernah melihat itu. Kedua, ini masa pandemi. Kalau teman-teman sadar, ini magang yang non di kampus ya, kalau mungkin kerja praktek, memang nggak dibayar, nggak apa-apa, karena untuk mencukupi kebutuhan kalian kuliah. Karena kalau nggak kuliah, nggak lulus dong kerja praktek. Tapi yang di luar ini, dimana kan mengambil keputusan, untuk melakukan magang sebelum kerja. Ini banyak sekali teman-teman saya yang magang, dan mungkin saya lihat gajinya menurut saya tidak masuk akal. Di dalam mereka itu bekerja selama satu bulan, itu pun liburnya juga cuma satu minggu, dan dia full time gitu, walaupun online, itu gajinya nggak masuk. Itu adalah salah satu akal-akalan perusahaan, dimana kan ini masa pandemi, teman-teman. Kalian harus paham, ini masa pandemi. Jadi, ya ini, akhirnya, kalian tahu sendiri lah ya, perusahaan itu nggak mau ngerekrut orang. Perusahaan pekerjanya yang, mungkin gajinya mahal-mahal, di-cut semuanya, akhirnya dia mencari orang-orang yang mungkin fast graduate yang bisa dibiarkan murah. Itu yang terjadi sekarang. Jadi, pilih magang itu harus pintar juga. Kalau mau magang yang benar, silakan pilih magang-magang yang BUMN. Kayak PT DI, mungkin kayak Garuda Indonesia, GMF gitu, pasti perusahaan-perusahaan besar lah. Karena dia pasti memberikan fee yang bagus. Kalau sekarang yang berhubungan dengan mungkin startup kayak beberapa ini ya, apa namanya, inilah yang belanja-belanja lah ya. Karena kalian tahu sendiri ada banyak lah di Indonesia. Itu ada yang dibayarnya juga besar, ada yang cuma kecil banget teman-teman. Jadi, harus paham lah. Jangan sampai kita itu sudah lulus nantinya, udah mungkin kalian sedang kuliah, tapi kalian itu malah dibayar cukup murah. Itu kasihan. Tapi beda lagi ya, ada juga teman saya mikirnya, saya nggak mikirin uangnya kok, saya mikirin pengalamannya. It's okay gitu. Tapi ketika nanti keren lulus, saya titip, jadi jangan sampai kalian itu kayak dimanfaatkan gitu loh. Kasian juga. Saya lihat teman-teman saya ini, kasian banget gitu. Makanya, itu yang perlu saya kasih tahu. Terus ini mungkin perjalanan saya dikit ya. Jadi, dulu, 2016, saya buat sendiri, namanya RRC, kemudian SHI, 2018 sampai akhirnya 2020 jadi PT sendiri. Itu seru sih. Sampai sekarang pun saya itu punya tim jumlahnya 46. Semuanya milenial, dan hampir semua kampus ada teman-teman. Nah, itu kita saling bareng-bareng ya, ada mentor buat pembelajaran research. Nah, terus puncaknya sendiri, kalau teman-teman tahu, itu di sini. Sebentar. Nah, yang ini sih. Ini agak error sih. Yaudah. Jadi, saya kemarin, itu yang membuat saya lebih semangat lagi adalah, awal tahun ya, awal tahun itu saya ikut namanya Indonesian Non-Business Leader Award. Jadi, kayak suatu kompetisi, penghargaan bisnis ya, yang diberikan kepada semua pemimpin dan CEO bisnis di seluruh Indonesia, yang punya usianya di bawah 40 tahun. Dan ternyata kemarin, ketika itu saya dapat first winner, juara satu, dan itu mengalahkan berbagai perusahaan lainnya. Jadi, itu lebih dari sekedar magang kalau saya, karena sebagai CEO itu kan kita mengatur semuanya. Malah nanti, siapa tahu nanti Rucira, malah ini juga, selama kuliah bisa membuat sebuah bisnis sendiri, gitu kan. Itu nilainya sangat banyak loh, dibandingkan dengan hanya magang. Tapi kalau emang nanti ada minat untuk magang, nanti silakan. Itu enggak ada salahnya. Selama itu struktur dan benar, Karena saya takutnya justru adik-adik itu dimanfaatkan. Gitu sih dari jawaban dari saya. Terima kasih Kak Reza. Makasih. Langkap sekali. Semoga terjawab ya, Syira untuk pertanyaannya. Oke. Bentar, maaf. Iya. Apa nih? Nggak apa-apa. Wah, ada apa nih? Ini sudah mebet sekali soalnya. Boleh-boleh singkat aja ya Kak Reza. Saya minta tolong juga singkat aja di jawabnya. Iya, nggak apa-apa. Silahkan. Silahkan. Mungkin kalau misalnya pengen join di startup Kak Reza itu gimana, Kak? Oke. Kalau ini ya, kalau nanti mau belajar ini. Jadi kita ada komunitas, Ruciya. Sekarang udah ada 893. Dan kita ada upgrading setiap seminggu sekali itu gratis. Nah, syaratnya cuma beli kelas kami di SIE. Nanti coba cek ya. Ini saya cek aja di ketik di kolom chat. Kalian coba aja klik di situ, sharecenter.id. Nanti di sana ada banyak pilihan kelas, teman-teman. Kalian mau belajar KTI atau ESI. Tapi kalau menurut saya, kalau kalian mungkin pengen mengenal dunia kuliah kayak tulisan akademik dan lain sebagainya, ambil aja yang KTI. Karena KTI itu akan, nanti kan beli sekali untuk selamanya kan. Itu mau buat kalian skripsi, nanti mau buat kalian ngerjain tugas, pasti kerangkanya adalah karena tulis ilmiah. Saya jamin. Nanti kalau si Ruciya udah lulus, nanti otomatis akan tergabung di komunitas kami. Itu bisa join selamanya. Kadang saya juga ngisi upgrading di sana sih setiap minggu sekali ketika weekend. Jadi silakan kalau mau join nggak masalah. Kalau nanti Rucira punya prestasi di bidang riset, nanti bisa jadi ini masuk ke kami juga sebagai mentor profesional. Karena kami juga digaji gitu sih di SIE. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Si Ruciya bertanya-tanya, Kak Reza juga. Sudah ya, bisa cek di kolom chat ya teman-teman semua. Silakan kalau mau cari. Itu di situ ada, nanti ada apa ya? Mentoring mingguan. Oke, ini sudah jam 10.10.20, kita lewat 2 menit. Ini kalau ada wasitnya, kita ada di semprit nih. Kita ada di semprit nih kalau ada wasitnya. Tapi nggak apa-apa ya, mohon maaf kakak-kakak berdua, kita lewat sedikit waktunya dari yang sudah ditentukan. Nah, ini sebelumnya saya mau sampaikan dulu. Adik-adik bisa bersiap ya, setelah ini akan on camera semua. Harus on camera semua, kita akan ada sesi foto bersama. Jadi silakan adik-adik persiapan nih yang dari tadi belum on camera. Silakan persiapan sekarang. Nah, ini jika ada adik-adik persiapan, nanti harus on camera semua. Saya persilahkan untuk Kak Reza dan Kak Kamara untuk closing statement. Jadi, kalimat penutup aja sedikit untuk penyemangat adik-adik atau mungkin apa yang ingin disampaikan dari Kak Reza dan Kak Kamara untuk adik-adik yang ada di sini. Silakan Kak Reza dulu. Oke, kalau saya singkat aja teman-teman. Nanti kalau kalian ini kan sedang berjuang gitu ya. Nah, tetap semangat buat ini sampai nanti dapat kampus yang terbaik untuk kalian. Jadi, nggak ada semuanya itu kebetulan, tapi kan juga harus usaha untuk mengubah nasib kalian. Dan tadi yang sangat terpenting dari saya itu bukan masalah kampusnya. Yang menentukan kalian bisa sukses, kalian bisa berkembang itu adalah kalian sendiri. Kalian sekarang merdeka belajar, kalian bisa bertemu dengan semua universitas di Indonesia, bahkan online pun juga bisa. Jadi, nanti masuk kampus manapun, asalkan kalian punya motivasi yang lebih, kalian punya interaksi dan link yang banyak dari seluruh kampus, itu akan menjadi kunci sukses kalian sih. Dan itu sudah saya buktikan, nanti silakan waktunya kalian membuktikan sendiri. Oke, terima kasih Kak Reza. Selanjutnya, Kak Tamara silakan. Oke, kalau dari saya mungkin merilis dari yang tadi ya, tanggung jawab tidak pernah salah memilih pundaknya teman-teman. Jadi, apapun yang kalian kerjakan sekarang, dari tanggung jawab yang kecil ke yang besar, kalian kerjakan sebaik mungkin, sehingga kalian juga dapat buah dari tanggung jawab yang kalian kerjakan. Mungkin itu sih Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tamara. Oh, keren-keren nih. Jadi, dari Kak Reza tadi, ini yang bukan tempatnya yang menentukan kalian nanti, tapi ini yang menentukan juga kalian sendiri, adik-adik. Jadi, kalian mau jadi apa itu kalian yang menentukan? Bukan kampusnya, bukan ITS, bukan UNER. Tapi memang ya, mengusahakan yang terbaik tetap harus. Bukan berarti kita, oh yaudah, jadi enggak apa-apa kan, gimana aja. Bukan seperti itu juga. Oke ya, tetap semangat. Kemudian kalau Kak, Mara ini, ketika nanti kalian melewati masa-masa berat ketika kuliah, bahwa jangan langsung menyerah. Karena memang intinya beban itu udah punya pundanya sendiri-sendiri. Enggak salah dia milih pundak. Kalau kalian yang dikasih, berarti kalian bisa. Kayak gitu. Oke, udah siap untuk on kamera semua yuk. Kita on-kan kamera dulu yuk sekarang. Yuk kita on-kan kamera sambil ditunggu nih. Yuk, 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 semuanya. Audi, Audi kemana? Dhani, Salsabila, Adika, Cira, Nabila, Irma, ada Eppelin juga di sini. Ada Prince Kiwa, rame ternyata. Memang dari tadi enggak on kamera nih ya adik-adik. Yuk, Giovanna, Nilam, yuk. Yuk on kamera semua yuk. Kita foto bersama nih sama Kak Reza, sama Kak Tamar yang keren-keren. Walaupun kita enggak bisa ketemu offline nih. Enggak bisa foto bareng, enggak bisa muncul. Ini kita sengaja punya foto bareng di Zoom loh teman-teman. Ayo, ya kan ya? Oke. Enggak keren-keren. Ayo, Akma nih. Akma yang belum nyalakan kamera. Ayo, masih ditunggu ya. Ayo, Nilam. Kemudian ada Andika juga. Ada Wildan. Yuk, yuk, yuk. Sudah nih? Sudah ya? Oke deh yang lain mungkin masih malu-malu ya. Ini Mbak di sini hitung ya untuk fotonya ya. Senyum dulu. Mbak dua kali nih fotonya. Jadi yang pertama senyum juga, yang kedua juga ya. Yuk siap-siap senyum dong semua ya. Mbak hitung nih. Satu, dua, tiga. Oke, sentar. Di-save dulu ya. Kemudian, yuk yang kedua nih. Foto lagi ya. Yuk. Senyum semuanya. Satu, dua. Oke. Sip, 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 sip. Terima kasih nih. Udah foto nih. Oke. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih teman-teman semua rambin. Ternyata dari tadi. Saya kira ini teman-teman kok pada off camera ya. Dengerin nggak ya? Oh, ternyata rambin semua. Terima kasih. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Kak Reza, Kak Tamara sudah berkenan sharing nih sama adik-adik, sama juara school. Terima kasih juga semangatnya nih ya itu untuk adik-adik. Mohon doanya juga semoga adik-adik di minggu depan nih sudah SBF PTN. Jadi mereka akan tes gitu. Mohon doanya. Semoga sukses. Mereka bisa menjawab banyak pertanyaan dengan benar begitu ya. Terima kasih waktunya Kak Reza. Terima kasih waktunya Kak Tamara. Saya mohon maaf, saya mewakili adik-adik juga mewakili sang juara apabila ada salah-salah kata. Ada kurang-kurangnya. Saya mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kalau bisa offline ya kita ketemu nanti mungkin semoga pandemi segera bisa berakhir. Jadi kita bisa ketemu offline. Terima kasih banyak. Saya nggak bisa ngomong lagi selain terima kasih karena memang keren-keren banget sharingnya tadi. Saya ucapkan terima kasih boleh live dari Zoom. Kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan. Yuk ucapin terima kasih open mic semuanya Kak Tamara dan Kak Reza. Thank you Kak. Thank you Pak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih juga ya adik-adik. Kita ketemu lagi besok. Kita ketemu lagi besok Senin. Oh ya adik-adik siang ini try out ya. Jangan lupa nanti diumumkan di grup masing-masing. Stay di grup masing-masing. Kita ketemu lagi. Semangat belajarnya mulai besok Senin lagi. Oke. Terima kasih adik-adik yang udah menyempatkan hadir. Mbak mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.